Hai nah ini Pak Anang streaming ya ya gimana caranya tarifan langsung ambil aja dari apa ini live streamingnya dengan langsung konekkan dengan YouTube ya soalnya YouTube saya tuh enggak bisa masih noses baru buat channel kemarin tadi kalau panah mungkin channel akun programnya yang dimasukkan yang berarti enggak akun apa biasa Gmail biasa wajibnya biasa ya karena saya kan masuknya pakai akun program yang membuatkan Hai apa-apa lah Hai Oke mana sih Pak Hai paling kapalimka Coba baku cek mana paling kali Alimka sepertinya belum deh belum ya Oke kalau gitu kita sambil tunggu Pak Alimka Hai saya masuk dulu pakai videonya nyanyi-nyanyi dulu Hai paling kali hai 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 haivern Terima kasih. 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 Kita pake cang dulu. Nah ini banyak sekali ya, yang dari mana nih? Ada dari Selawesi Selatan, Sumatera Selatan, terima kasih sudah hadir. Ada dari, pastinya dari Konawe Kepelawan ya, Konawe Kepelawan ya, Konawe Kepelawan, terima kasih. Dari Kalimantan Selatan, NTT juga hadir, Konawe Pakatobi, siap. Sumatera Barat, terima kasih. Papua Berat Daya, wih sampai ke Papua, gue berus sekalian. Alhamdulillah ya, malam hari ini semoga bisa bermanfaat untuk gue berus sekalian. Ada juga yang dari Jawa Tengah, Lombok, terima kasih yang sudah hadir. Jawa Timur, Tuban, Selawesi Barat, Konawe Utara, Jawa Timur, terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Ya insya Allah malam hari ini kita akan berpulang lagi terkait pengelolaan penerjaan, Sebelum itu Bapak-Ibu gue sekalian mohon dinonaktifkan selama kegiatan dinonaktifkan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak lain adalah kita akan berbagi terkait pengelolaan kinerja bagi guru dan kepala sekolah. Terima kasih Bapak-Ibu guru sekalian yang sempat hadir pada malam hari ini. Informasi bahwa peserta pada webinar ini yang sudah mendapat ada 1.100 lebih. Jadi untuk room malam hari ini itu hanya sebatas 250 guru atau 250 orang. Dan selebihnya silakan guru-guru sekalian bisa bergabung via Youtube. Saya sudah sebatas juga di grup WA maupun di grup Telegram. Mohon maaf jika via Youtube mungkin agak-agak bising. Intinya sih guru-guru sekalian pada malam hari ini bisa bergabung bersama kita semua di sini. Jadi untuk malam hari ini saya akan memperkenalkan dulu para pemateri ya. Izinkan saya share screen terlebih dahulu. Oke Saya coba ulang Terima kasih. Baik, proses ya. Mohon izin dimatikan. Nah, guru-guru sekalian pada malam hari ini Alhamdulillah kita bertemu di ruang virtual ini. Yang insya Allah pemateri pada malam hari ini bersama saya sendiri, Nardis sebagai ketua komunitas belajar edikonek pulauan sekaligus Duta Teknologi Kemdik Buteristek tahun 2002 Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan bersama Pak Anang, Pak Anang Sutrisno. Apakah Pak Anang sudah hadir? Boleh say hello Pak Anang? Assalamualaikum Pak Ibu semua. Selamat malam. Waalaikumsalam Pak Atas. Terima kasih Pak Anang sudah bergabung bersama teman-teman. Pak Anang ini adalah kepala sekolah ya, kepala sekolah dari Provinsi Riau. Beliau juga adalah Duta Teknologi Kemdik Buteristek tahun 2002 bersama saya. Dan pemateri ketiga kita pada malam hari ini ada Pak Alungka ya. Atau nama lengkapnya Pak Muhammad Alungka. Halo Pak Alungka, bisa saya hello dulu kalau sudah hadir. Halo selamat malam Bapak Ibu semua. 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 Kita lebih fokus melihat permasalahan-permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan yang seringkali diajukan oleh para guru di seluruh Indonesia terkait penolahan kinerja bagi guru dan kepala sekolah. Dan saya yakin ya Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini pasti sudah melakukkan atau mengisip penolahan kinerjanya masing-masing guru dan kepala sekolah. Saya yakin sudah proses tinggal mungkin masih takut-takut untuk mengajukan ya. Ataupun kepala sekolah takut-takut untuk menyetujui. Karena masih bingung mungkin atau mungkin masih ada beberapa guru yang terkendala untuk masuk di pengolahan kinerjanya. Nah, guru-guru sekalian. Bisa dibantu untuk dimatikan dulu mikrofonnya Ibu. Ibu siapa nih? Saya lupa atur paling kak bisa bantu atur paling kak ininya. Kayaknya di pengaturan apa ya. Supaya tidak bisa share screen kesertanya. Saya coba. Saya coba. Saya coba. Oke. Oke. Baik paling muka bisa dengar soal saya. Bisa. Bisa Pak. Aman. Pak Anang bisa. Aman Pak. Aman ya. Oke. Baik. Saya izin Bapak Ibu sekalian. Tidak mengizinkan Bapak Ibu sekalian dulu untuk apa namanya mengaktiung kamera ya. Kamera, mikrofon. Jadi nanti kalau ada di setiap tanya jawab nanti bisa melalui kolom cek ya. Insya Allah nanti kita akan menjawab pertanyaan bergerak sekalian. Nah. Itu tadi terkait pengenalan para narasumber malam hari ini. Jadi untuk malam hari ini izinkan saya untuk memimpin kegiatan ya. Kegiatan Q&I pengelolaan kinerja bagi guru dan kepala sekolah. Dan untuk kegiatan ini akan terbagi dua sesi ya. Sesi pertama adalah para pemateri akan diberikan pertanyaan-pertanyaan. Ya gimana pertanyaan ini mengambil pertanyaan yang sudah sering ditanyakan oleh para guru. Dan mungkin pertanyaan ini menjadi pertanyaan bagi guru-guru juga yang hadir pada malam hari ini. Seperti itu. Dan yang sesi yang kedua kita akan menjawab pertanyaan dari para peserta ya. Jadi para peserta boleh bertanya melalui kolom cek. Silakan nanti di sesi kedua kalau sudah dibuka guru-guru sekalian bisa memberikan pertanyaannya melalui kolom cek. Seperti itu. Oke baik Pak Alimka, Pak Anang sudah bisa kita mulai ya. Sudah siap ya? Siap, siap. Jadi saya pada malam hari ini aman ya. Tidak menjawab pertanyaan. Yang menjawab adalah narasumber tamu malam hari ini yaitu Pak Alimka, Duta Teknologi Provinsi West Selatan. Dan Pak Anang, Duta Teknologi dari Provinsi Riau. Jadi saya tuan rumah ya. Bisa menjadi moderator saya malam hari ini. Oke, baik saya ini senang sekali nih akan adakan pertanyaan untuk teman-teman saya malam hari ini. Baik izinkan saya untuk seru screen dulu. Saya sudah buat pertanyaannya menggunakan aplikasi yang malam hari ini mungkin guru-guru sekalian juga pernah menggunakannya. Atau baru mengetahui, ini juga salah satu aplikasi yang bisa digunakan oleh guru-guru sekalian ketika melakukan quiz atau asesmen kecil-kecilan dalam kelasnya. Tapi ini sangat menarik motivasi anak-anak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita buat. Seperti itu. Dan hari ini saya akan gunakan itu untuk para Duta-Duta yang keren malam hari ini. Oke, saya share screen dulu. Nah, ini dia. Lagi proses. Oke. Mudah-mudahan bagus ya jaringannya. Soalnya malam hari makin ini, makin tinggul tenggelam di daerah saya, Pak Duta. Oke, sudah muncul. Jadi malam hari ini sudah ada pertanyaan-pertanyaan di tiap box terkait pertanyaan yang sering diajukan oleh para guru dan kepala sekolah. Nah, saya langsung share saja. Oke. Nah, saya langsung mulai. Oke. Sudah siap ya, Pak Duta. Nah, untuk sesi pertama, kita mulai dari Duta yang paling dekat dengan Slois Tenggara ya. Itu Pak Alimka ya, Mohd Alimka dari Polsis Slois Selatan. Silakan Pak Alimka mau box yang warna, apa yang warna. Yang nomor berapa nih? Saya pilih box nomor satu. Nomor satu ya. Kayaknya, bukan ini bukan politik ya Pak Alimka. Keren mau nomor dua atau nomor tiga ya. Ini masih tanggal 28, Pak. Belum tanggal 14. Oh iya, belum tanggal 14 ya. Jadi, gurur sekalian, jangan lupa nanti datang ke TPS-nya. Wih, kita langsung jadi ini ya. Oke, baik. Guru-guru sekalian, kita akan melihat pertanyaan yang dipilih, ya, atau box yang dipilih oleh Pak Alimka. Apa sih pertanyaannya? Baik, saya buka. Apa hasil yang didapatkan dari penggunaan pengelolaan kinerja? Ya, jadi pertanyaan itu ya Pak Alimka ya. Apa hasil yang didapatkan dari penggunaan pengelolaan kinerja? Silahkan Pak Alimka dijawab. Baik. Bapak Ibu, up. Oke, ini sudah tampil di layar saya. Jadi, setelah kemudian kita sibuk ria dengan pemahaman SKP di tahun 2024 ini, salah satu, ada beberapa manfaat, terutama yang saya juga rasakan, bahwa yang pertama Bapak Ibu itu akan merasakan pengalaman yang berbeda dan lebih terbentuk dengan adanya pengelolaan kinerja yang saat ini. Jadi, ini akibat transformasi pendidikan. Terus, yang kedua nanti, jadi hasil yang didapatkan itu bagi guru yang sudah mendapatkan jabatan fungsional, itu akan lebih mudah secara perhitungan untuk mendapatkan angka kredit. Nah, tetapi bagi guru yang belum mendapatkan jabatan fungsional, nah, ini manfaat yang ketiga, bahwa kita kan punya tujuan organisasi, ya kan Bapak Ibu? Nah, dari tujuan organisasi itu, setiap SDM-nya, setiap gurunya itu kita mau melihat kinerjanya seperti apa. Nah, dengan adanya wadah seperti ini, platform seperti ini, kepala sekolah dapat betul-betul memanajemen, mengontrol, mengevaluasi kinerja-kinerja dari gurunya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai penilaian. Kemudian, itu akan memudahkan pencapaian tujuan organisasi, daripada tidak ada alat monitornya, dan kemudian semua SDM-nya itu bebas untuk mencapai sesuatu, maka tujuan organisasi itu akan lebih susah kita punya. Seperti itu mungkin, Bang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Duta. Wah, banyak sekali manfaat yang didapatkan ya setelah kita menggunakan pengelolaan kinerja. Jadi, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa mengisi pengelolaan kinerjanya sebelum tanggal 31 Januari, ya. Itu sudah harus diisi, ya, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Limka sudah menjawab pertanyaan box yang pertama. Sekarang kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Silakan, ini Pak Duta Pak Anang, ya, dari Provinsi Riau. Silakan, Pak Anang, mau box yang warna lagi. Yang nomor berapa? Oke, oke, oke. Jadi, ini seperti tebak-tebak, ya. Ini seperti buka pula gitu, ya. Wah, ini krisis. Pak Milih 100, ini. Kira-kira, Bapak Ibu, box berapa ini, Bapak Ibu? Ayo, sayang ikut aja ini. Di kolom chat, Pak. Di kolom chat, lihatnya mereka ketik box. Oh, ada yang box 9. Oh, box 9. Oh, oke, oke. Bolehlah, box 9 sesuai dengan apa yang di permintaan dari apa tadi. Kita nggak tahu ini apa pertanyaannya ini. Baik, box 9 yang pandang, ya. Ya, yakin tidak mau box 8? Oke, siap, siap. Oke, mau box 9, Pak Anang. Siap, baik. Jadi, kita lihat apa box 9 pertanyaannya. Apakah sertifikat di bulan Januari bisa digunakan dalam bukti dukung pengembangan kompetensi? Silakan, Pak Anang. Dijawab. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, ya. Tadi pertanyaannya kalau nggak salah, apakah sertifikat di bulan Januari bisa digunakan untuk sebagai bukti dukung gitu ya, intinya ya? Ya. Nah, oke, Bapak-Ibu. Nah, di sini ada beredar, ya kan, yang melalui grup WhatsApp bahwasannya ketika kita melaksanakan perencanaan, kemudian pada bulan Januari ini kita sudah mengikuti beberapa kegiatan, ada yang menyampaikan bahwasannya sertifikat itu tidak bisa digunakan begitu ya, Bapak-Ibu ya. Nah, apakah ini benar atau gimana? Jadi saya akan mencoba menjawab, Bapak-Ibu, perdoman kita dalam pengelolaan kinerja ini adalah kita kembali kepada Perdirjen, ya, nomor 7607 ya, kalau nggak salah itu Bapak-Ibu. Nah, di situ pada pasal 22 itu ada menyatakan bahwasannya untuk pendokumentasian kinerja itu bisa dilakukan secara periodik ya, Bapak-Ibu. Nah, artinya apa? Pada rentang Januari ke Juni, ya, itu merupakan periodik dari semester 1. Nah, kemudian pada bulan Juli sampai dengan Desember, itu merupakan rentang untuk pengelolaan bukti dukung ya, di semester ke-2. Artinya apa? Ketika kita merujuk kepada perdirjen tersebut, yang penting masih di dalam semester itu, itu masih bisa diterima, ya, Bapak-Ibu. Karena di dalam periodik jelas itu disampaikan bahwa akhirnya periode yang itu adalah Januari Juni, itu untuk periode pertama, ya. Nah, terketerbali kalau misalnya sertifikat Bapak-Ibu diperoleh di Januari atau Maret, misalnya kan, nah, tapi digunakan nanti pada periode kedua. Nah, itu baru tentu tidak bisa. Nah, karena dia harus real time, ya, sesuai dengan periode-nya masing-masing. Nah, mungkin itu Pak Nerdis. Siap, terima kasih Pak Anang Wais. Sudah melalui ke perdirjen, ya Pak Anang, ya. Jadi, sudah jelas ya, dari perdirjen-nya, dari pusat informasi, apa namanya, pengelolaan kinerja di PMM juga, itu sudah jelas mengatakan bahwa semua bukti dukung yang di, apa namanya, di upload nanti, ya, itu berasakan periode. Berarti, kalau semester ini, dari bulan Januari sampai bulan Juni. Jadi, Bapak-Ibu guru sekalian, kalau memilih RHK-nya dua kegiatan, ya, berarti Bapak-Ibu sekalian menguploadnya dua kegiatan juga, ya. Misalnya, nih, ada yang sudah baru buru sertifikat sampai 10 di periode ini, ternyata RHK yang dia pilih cuma dua kegiatan, ya, otomatis. Yang ke-8-nya itu sudah dimasukkan di kegiatan itu. Jadi, tidak bisa digunakan di periode sebelumnya, apa selanjutnya, karena itu berlaku di bulan Januari sampai Juni, seperti itu. Baik, terima kasih, Pak Anang Sutrisno sudah menjawab box nomor 9, dan kita kembali lagi ke Pak Alimkah, ya. Baik, terima kasih, Pak Anang. Pak Nardis, saya izin untuk sholat sebentar. Oh, ya, siap, siap. Oke, permisi sebentar, silakan. Siap, terima kasih, Pak Anang. Sholat yang khusus, ya, Pak Anang, ya. Oke, jadi di Pak Anang itu WIB, ya. Jadi, sekarang baru masuk waktunya mantrib, seperti itu. Baik, Bapak-Ibu guru sekalian, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ya. Ke Pak Alimkah lagi, ya. Dutek, Provinsi Selatan, ya. Baik, selamatkan Pak Alimkah mau nomor berapa, Pak Alimkah? Ada yang bilang nomor 5, ada yang bilang nomor 5 di kolom chat. Jadi, saya ikuti saja permintaan peserta, Pak. Nomor 5. Siap, baik nomor 5, ya. Baik, kita lihat apa sih yang nomor 5 ini. Salam 5 jari, ya. Tadi nomor 1, sekarang ganti nomor 5, ya. Siap, oke. Kita pilih nomor 5. Apa perbedaan antara kinerja milik Badan Kepegawaian Negara, BKN, dengan sistem pengelolaan kinerja milik Kemendik Budristek? Baik, silakan dijawab, Pak Alimkah. Baik. Terima kasih, Bang Nardis. Jadi, Bapak, Ibu, kalau di tahun sebelumnya, 2023, kita disibukkan dengan, apa namanya, website e-kinerja dari Badan Kepegawaian Negara. Tahun 2022 sama dengan Badan Kepegawaian Negara. Tahun sebelum-sebelumnya, ya, masih manual. Nah, tetapi kemudian di tahun 2024, itu sudah terbit pengelolaan kinerja melalui platform Merdeka Mengajar. Lalu apa bedanya? Pada dasarnya, platform Merdeka Mengajar dengan fitur pengelolaan kinerja itu sama-sanya dengan e-kinerja milik BKN. Jadi, ketika Bapak, Ibu memilih dan melaksanakan dan kemudian telah dinilai oleh Kepala Sekolah melalui PMM, itu akan secara terintegrasi dengan e-kinerja milik Badan Kepegawaian Negara. Jadi, pintunya itu di PMM pengelolaan kinerja. Tetapi nanti outputnya itu bisa langsung kelihatan di website e-kinerja. Apa yang Bapak, Ibu, rencanakan? laksanakan dan nilai itu akan terintegrasi ke website e-kinerjanya Badan Kepegawaian Negara. Perlu juga di garis bagi Bapak, Ibu, pengelolaan kinerja yang ada di PMM itu hanya diperuntukkan oleh Kepala Sekolah dan Guru. Nah, pertanyaan kemudian, bagaimana dengan tata usaha? Nah, karena kemudian belum memiliki hak di situ, maka tata usaha itu bekerjanya atau merencanakannya itu melalui website e-kinerja. Jadi, sama saja Bapak, Ibu, cuma nanti terintegrasi. Saya pikir itu, Bang Nardis. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Limka ya. Jadi, Bapak, Ibu sekalian, e-kinerja itu dari BKN ya. Jadi, kalau pengelolaan kinerja itu milik Kemdikbut Ristek. Jadi, untuk mulai tahun 2004, kalau tidak salah paling kalah gitu, itu guru-guru akan mengisi kinerjanya itu melalui pengelolaan kinerja milik Kemdikbut Ristek melalui platform mereka mengajar. Seperti itu. Jadi, jangan khawatir kalau sudah ada pengelolaan kinerja milik Kemdikbut Ristek, guru-guru bisa fokus saja di situ, di PMM. Bagi guru dan kepala sekolah. Yang bukan guru dan kepala sekolah, itu mengisinya nanti di e-kinerja BKN. Seperti itu. Jadi, ada dua tempat. Tapi, bagi guru dan kepala sekolah itu, dia hanya melalui pengelolaan kinerja Kemdikbut Ristek melalui platform mereka mengajar. Baik, terima kasih Pak Limka. Nah, ini Pak Nang masih belum bergabung ya Pak Limka ya. Gimana nih Pak Limka? Mau satu box lagi ya? Boleh Pak Limka, satu box lagi. Gimana Bapak Ibu? Box berapa yang saya harus pilih? Ya, silakan. Masih ada nih. Tujuh box lagi. Empat? Nah, yang jawab duluan empat. Ada Pak Syahri. Baik. Oke, tapi sebelum itu saya ingin informasikan dulu kepada para peserta ya. Sudah banyak nih Pak Limka yang tanya-tanya link presensi apa semua dan sebagainya. Jadi untuk presensi insya Allah malam hari ini kita akan share di akhir-akhir kegiatan ya. Dan insya Allah pada malam hari ini yang mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir itu kita akan berikan sertifikat kepada para peserta. Ya, sertifikat webinar. Di mana sertifikat ini guru-guru sekalian bisa nih nanti jadi bukti dukung sebagai RHK-nya yang memilih peserta seminar ya atau webinar. Bisa memasukkan bukti dukung sertifikat webinar malam hari ini. Seperti itu ya. Jadi mohon bersabar ya. Kita baru mulai ya. Tapi sudah ada yang menanyakan link presensi. Nanti presensinya atau daftar adilnya kami share di akhir-akhir kegiatan. Mohon bersabar. Oh iya, silakan Bapak Ibu sekalian yang mau sholat maghrib dulu ya. Yang WIB silakan. Nanti kalau tidak bisa masuk lagi melalui Jimid, nanti bisa masuk melalui Youtube. Dan kita selalu juga Pak Limka yang dari Youtube ya. Semoga bisa tetap stay dari awal sampai akhir. Oke, kita lanjut. Tadi nomor berapa Pak Limka? Saya lupa lima ya? Nomor empat. Nomor empat. Oke, siap. Kirain nomor dua lagi Pak Limka. Siap, saya pilih yang nomor empat. Apakah indikator praktik kinerja guru harus sama untuk satu sekolah? Silakan Pak Limka. Oke, baik. Terima kasih. Jadi, sebelum saya jawab, saya mau menyampaikan beberapa variable dalam pengelolaan kinerja. Jadi, di soal itu Bapak Ibu, itu tertulis praktik kinerja. Itu salah satu variable. Jadi, ada empat variable ya Bapak Ibu. Kita samakan dulu definisi. Pertama, variable pertama itu adalah praktik kinerja. Yang kedua adalah pengembangan kompetensi. Yang ketiga adalah perilaku kinerja. Dan yang keempat adalah dokumen akuntabilitas. Nah, praktik kinerja ini kalau Bapak Ibu sudah buka-buka fitur kinerjanya. Pada saat di awal perencanaan, maka variable itu yang pertama kali muncul. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah yang berhubungan langsung dengan hasil rapor pendidikan. Oke. Jadi, kalau di awal pertama kali merencanakan, tampilan pertamanya adalah persetujuan jabatan apakah sudah cocok. Setelah itu baru tampil praktik kinerja. Nah, ini soalnya praktik kinerja yang berhubungan dengan rapor pendidikan. Tetapi, tidak semua hasil rapor pendidikan itu masuk ke praktik kinerja. Yang diambil hanya indikator B1, yaitu tentang pembelajaran. Nah, pertanyaannya, apakah harus sama untuk satu sekolah? Jawabannya, bisa sama semua, bisa juga beda-beda. Tetapi, saran dari kami itu adalah cek dulu. Kalau ada warna merah, kalau ada warna kuning, dan warna hijau, lebih disarankan memilih warna merah. Kenapa? Itulah sub-indikator yang harus kita perbaiki. Dan kemudian, kalau sudah hijau, berarti budaya yang terjadi di sekolah terkait dengan indikator itu, itu sudah aman. Karena kalau hijau itu tampilnya sudah baik. Sehingga, kalau misalnya hanya satu indikator yang merah, boleh itu diserbu ke situ. Tetapi, kalau ada beberapa indikator itu, ada tiga yang merah, maka bisa divaryasikan. Jadi, jawabannya bisa sama, bisa juga beda-beda. Tapi, kamer kemenufikan, berbeda saja. Kemudian, ditambahkan yang kamera atau kini. Itu saja, Bang Natis. Terima kasih. Kalau belum lengkap, boleh ditambah. Nah, Bang Natis, salah satu guru saya. Baik. Baik, terima kasih, Pak Linkah. Jadi, benar ya, apa yang diklaskan oleh Pak Linkah. Intinya, guru-guru sekalian, di sini tidak bebas, silakan memilih indikator kinerja, ya. Yang menurut guru-guru sekalian, itu berguna bagi guru-guru sekalian nanti ke depannya. Terus, kalau ada rekomendasi dari rapor penyelidikan, silakan. Maaf, tadi ada diganduan. Jadi, kalau ada rekomendasi dari rapor penyelidikan, nanti dipaktif kinerjanya. Nah, silakan memilih, ya, yang itu dianjurkan, ya. Dianjurkan walaupun tidak diwajibkan, tapi dianjurkan. Dianjurkan bagi guru-guru untuk memilih yang dianjurkan oleh rapor penyelidikan. Seperti itu. Jadi, silakan dipilih. Seandainya kalau ada dua yang merah atau indikator yang direkomendasikan, silakan dipilih salah satunya. Atau mungkin mau dibagi, ya. Misalnya ada 15 guru atau 12 guru, itu ada dua indikator kinerjanya. Nah, silakan bagi enam guru pilih ini. Mungkin enam guru yang pilih itu, yang satunya. Seperti itu. Jadi, tidak ada batasan. Silakan guru-guru sekalian memilih sesuai kebutuhan indikator kinerjanya, ya. Tidak diwajibkan juga harus memilih yang mana. Intinya, sih, itu bisa bermanfaat untuk guru-guru sekalian ketika melakukan proses pembelajaran ke depannya. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Limka. Nah, kita sudah datang nih Pak Anang, ya. Sudah cerah nih mukanya habis selat maghrib, ya. Sudah, sudah lah. Jadi, tadi Pak Limka langsung nih saya berikan pertanyaan tambahan tadi karena Pak Anang belum masuk, ya. Jadi, tidak apa-apa. Jadi, Pak Anang sekarang nih waktunya Pak Anang. Baik, silakan Pak Anang ya memilih box selanjutnya. Tinggal berapa nih? Enam box lagi, Pak Anang. Silakan mau box lihat. Enam box lagi, ya. Nah, oke. Saya coba box ke tujuh, deh. Box tujuh. Siap. Panang kayaknya ini penggamarnya share seven, ya. Oke, saya tip box tujuh, ya. Oke. Semakin banyak sertifikat, semakin tinggi predikat kinerja. Bagaimana menurut Anda? Nah, bagaimana menurut Pak Anang? Silakan, Pak Anang. Baik. Nah, pertanyaannya sangat menarik ya, nih ya Pak Anangis, ya. Bapak Ibu semuanya. Jadi, ini yang sedang viral saat ini, gitu ya kan. Jadi, apakah dengan semakin banyaknya sertifikat, maka semakin tinggi pula predikat kinerjanya? Nah, bagaimana? Nah, jadi begini ya Bapak Ibu. Dalam pengelolaan kinerja ini, itu kan tadi sudah mungkin sudah disampaikan tadi sedikit oleh Pak Nardis dan juga Pak Limka, ya. Di situ ada empat variable tadi, ya. Namun, yang menjadi penilaian di situ itu adalah untuk praktiknya dan juga perilaku kerjaan, ya. Jadi, Bapak Ibu, jangan terfokus untuk berburu sertifikat, ya. Tinggi pun nanti poin Bapak dan Ibu, itu hanya sebagai bahan pertimbangan oleh kepala sekolah. Nah, mungkin di sini ada kepala sekolah, Bapak Ibu, boleh diangkat jempolnya, ya, yang sebagai kepala sekolah. Metakah di sini yang sebagai kepala sekolah? Boleh angkat jempolnya kepala sekolah? Kayaknya ada, ya. Itu ada, Ibu Sri. Ibu Sri Syianti, ya. Jadi, yang harus dilakukan oleh kepala sekolah itu tadi, ya, istilahnya penilaiannya itu bukan semata-mata kita dari poin atau banyaknya sertifikat. tetapi bagaimana perubahan yang terjadi pada proses pembelajaran di kelas tentunya kalau Bapak Ibu sebagai seorang guru bagaimana proses pembelajaran di kelas itu ada perubahan dari yang sebelum-sebelumnya nanti selama ini Bapak Ibu guru masih sering pada jenis nyaman dengan adanya pengelolaan kinerja ini mudah-mudahan ada perubahan lah, nah perubahan itulah nanti yang akan dinilai oleh kepala sekolah, jadi bukan berdasarkan banyaknya sertifikat yang dikumpulkan karena sekali lagi yang menjadi fokus penilaian kepala sekolah itu adalah praktik kinerja dan perilaku kerja mungkin itu Pak Nargis baik, terima kasih Pak Anang ya Sorry, ada gangguan sedikit baik, itu ya jadi intinya guru-guru sekalian yang harus ditekankan di sini adalah guru-guru jangan fokus berburu sertifikat tinggipun poinnya guru-guru sekalian tidak hanya dipertimbangkan untuk menentukan apa namanya kategori pediket kinerja guru-guru sekalian supaya itu apakah sangat baik baik, baik, kurang dan sebagainya atau bukan sih apakah memenuhi atasan ya kan di bawah atau di atas nah itu seperti itu jadi itu sebagai bahan pertimbangan bagi kepala sekolah nantinya ketika menentukan itu semua seperti itu jadi jangan ya jangan berfokus pada poin ada nih yang sudah memilih apa sampai 110 ya ada yang sudah memilih bahkan Pak Anang ada yang salah pilih Pak Anang salah pilih RHK dia yang langsung 128 poinnya wah luar biasa minimal kan 32 poin ya maksimal itu 128 poin itu ada guru yang langsung pilih yang 128 poin karena dia mungkin tidak terlalu paham kan RHKnya jadi yang paling tinggi itu guru-guru sekalian itu adalah memang bagi guru-guru yang sedang mengikuti guru penggerak ya atau PPG yang dimana mungkin nanti sertifikatnya akan keluar di periode itu dan itu bisa menjadi bukti dukungnya nanti bagi guru-guru yang termikuti itu jangan pilih ya jangan pilih nanti tidak tidak apa mencapai lagi seperti itu oke terima kasih Pak Anang ya kita lanjut lagi ya masih ada 5 box ya selanjutnya kita akan kembali ke Pak Alimka silakan Pak Alimka mau nomor yang berapa lagi Pak Alimka ini dari Pak kalau tanya peserta lagi Pak Safrisal bilang box 6 oh box 6 ya baik silakan kita coba cek yang box 6 apakah saya dapat memilih indikator lain jika tidak ada indikator yang direkomendasikan berdasarkan rapor pendidikan silakan Pak Alimka ya ini masih terkait dengan jawaban saya sebelumnya ya Pak terkait dengan indikator yang direkomendasikan pada praktik kinerja jadi andai misalnya semua hijau atau tidak ada rekomendasi ataupun tidak ada anjuran itu boleh guru yang bersangkutan memilih indikator lain nah tetapi saya kemudian memberikan saran lebih baik Bapak Ibu kalau di jenjang SMP misalnya itu disesuaikan dengan mapelnya misalnya misalnya mapel bahasa kebahasaan bahasa Inggris bahasa daerah bahasa Indonesia itu punya atau memilih indikator ini misalnya ini hanya sarannya Bapak Ibu ini bukan kewajiban ini hanya saran dari saya kemudian guru yang apa namanya eksakta misalnya IPA matematika itu satu indikator yang sama supaya apa namanya sesama guru bidang itu itu bisa saling berikan umpan balik saling belajar bersama pada saat kegiatan pelaksanaannya kegiatan observasi kelasnya dan bisa masuk dalam diskusi kalau misalnya observasi ataupun supervisi yang dilaksanakan oleh Kepsek itu berbasis coaching jadi bisa saja seperti itu Bang Nardis baik terima kasih Pak Limka itu ya jadi silakan guru-guru sekalian juga menggunakan cara yang ditawarkan oleh Pak Limka ya jadi berdasarkan apa ya bidang kehilmiannya IPA atau IPS dan sebagainya yang eksakta tadi ya dibagi ke bagi dua seperti itu baik terima kasih ya Pak Limka sudah menjawab box nomor 6 ya request dari Pak Afrizal tadi kalau tidak salah oke kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya atau box selanjutnya dari Pak Anang ya masih ada 4 lagi nih silakan Pak Anang mau box yang nomor berapa nomor berapa Bapak Ibu ada yang request kalau tidak ada kita ambil box oh 8 ya oke baik kita ikut Ibu Iogina oke kita ambil box 8 Pak oke box 8 siap kita lihat apakah pertanyaan dari box 8 apa langkah yang seharusnya diambil oleh kepala sekolah dalam pengelolaan kinerja guru dan apakah kepala sekolah dapat mendelegasikan persetujuan kinerja guru kepada guru kepercayaan nah ini cocok nih untuk pertanyaan Pak Anang karena Pak Anang ini kepala sekolah juga nih silakan Pak Anang pas ya pas betul ya ini kita gak tahu pertanyaannya ya tapi kebetulan saja ya Bapak Ibu jadi apa langkah yang diambil oleh kepala sekolah ini ya dalam pengelolaan kinerja guru dan apa kepala sekolah bisa mendelegasikan persetujuan kinerja tersebut melalui guru kepercayaannya begitu ya Pak ya baik untuk menjawab Bapak Ibu sebagai seorang kepala sekolah itu seyugianya ya Bapak Ibu Bapak Ibu harus terlibat aktif dalam diskusi perencanaan kinerja guru ini ya jadi kenapa hal ini akan memudahkan Bapak Ibu dalam melakukan proses persetujuan nantinya ketika Bapak Ibu tidak mau tahu atau tidak mau berdiskusi dengan rekan gurunya tentu ini akan menjadi polemik masalah dari kepala sekolah itu sendiri nanti terlalu lama dalam melakukan persetujuan terkecuali kalau sudah ada diskusi di awal kepala sekolah kan sudah tahu Pak Nardis misalnya RHK sudah perancarkan ini ini terus saya misalnya sebagai kepala sekolah dari Pak Nardis sudah tahu tadi Pak Nardis mengambil poin 32 poin misalnya saya sudah tahu berarti tinggal memeriksa saja apakah sudah sesuai atau belum jadi ini akan mempermudah secara sekolah membantu kepala sekolah dalam melakukan persetujuan di dalam persetujuan itu sebetulnya ada empat tahap ya Bapak Ibu dilakukan oleh percaya berkait dengan mengecekan untuk pengajuan kerja utama seperti yang jadi RHK utama itu apa yang diambil misalnya tidak sesuai berarti kepala sekolah di sini berhak untuk merevisi atau bahkan menghapus RHK yang diajukan oleh guru tersebut makanya pentingnya diskusi di awal seperti itu Bapak Ibu jadi kepala sekolah bisa langsung mengambil keputusan oh tadi sudah kita diskusikan sudah oke jadi untuk mengecekan hasil kerja utama selanjutnya yang harus dilakukan kepala sekolah itu adalah mengecek tentang pengajuan hasil kerja tambahan disitu Bapak Ibu kan ada tugas tambahan yang diberikan misalnya menjadi hidahara menjadi kakolah ketugas pikir dan lain kebagainya kita sesuai apakah betul atau tidak itu yang kedua kemudian yang ketiga itu adalah tentang pengajian kita lakukan perilaku kerja Bapak Ibu guru itu juga dipersuaikan kepala sekolah wajib tahu kira-kira perilaku apa yang akan ditingkatkan oleh Bapak Ibu gurunya dalam mendukung proses pembelajaran di dalam kelasnya ini harus tahu juga ya Bapak Ibu setelah ketiga ini kita cek sebagai kepala sekolah barulah lakukan yang namanya persetujuan tadi ya itulah langkah yang dilakukan oleh kepala sekolah nah selanjutnya pertanyaan yang berikutnya itu apakah boleh kepala sekolah mendelegasikan kemampu tujuan kinerja guru terhadap guru pertanyaan jawabannya disini boleh nah namun sebagai kepala sekolah disini harus memberikan tugas atau membentuk tim ya Tepah SKK tim tersebut sebagai tim untuk nilai penilaian penilaian guru itu tidak harus kepala sekolah saja tetapi bisa juga kepala sekolah menegatikan kepada guru namun dibentuk dalam suatu tim ya untuk melakukan penilaian terhadap sekelah tersebut mungkin itu Pak Nardis jawabannya oke baik mohon izin dulu ya Pak Duta saya coba perbaiki perangkat yang satunya kayaknya berdiri ke satu ya tunggu ya boleh sambil sambil dijelaskan mungkin tambahan dari Pak Limka silakan silakan Pak Limka jika ada tambahannya Pak Limka itu jawaban dari Pak Anang sudah luar biasa lengkap pada intinya adalah Bapak Ibu kepala sekolah bisa mendelegasikan ke guru kepercayaannya akan tetapi proses pendelegasian itu jangan kemudian langsung asal tunjuk ya tentu harus ada banyak pertimbangan salah satunya ya minimal memahami apa substansi dari pengelolaan kinerja ini terus tetapi pertanggungjawaban utamanya itu tetap kepala sekolah bila mana nanti guru tersebut melakukan sebuah kesalahan baik dari sisi penilaian ataupun kesalahan teknis itu tanggungjawabnya adalah kepala sekolah bukan guru tersebut sehingga dalam pemilihan guru kepercayaan ini betul-betul penuh pertimbangan kalau kemudian sekolah itu adalah sekolah misalnya dengan guru yang sedikit ya tidak ada salahnya kalau tidak mendelegasikan itu tetapi kemudian kalau kepala sekolahnya ini memiliki guru sekitar 50 maka ini adalah pekerjaan berat pekerjaan yang penuh tantangan jadi bisa didelegasikan tetapi jangan langsung tunjuk Bapak Ibu begitu harus ada pertimbangan dan kepala sekolah menjadi penanggungjawab paling utamanya bukan gurunya kayak gitu dan sudah lengkap tadi dijawabkan oleh Pak Anang hanya menambahkan sedikit saja terima kasih Pak Limka baik terima kasih Pak Limka ya sudah menambahkan karena memang pas nih tadi pertanyaannya sama Pak Anang karena Pak Anang ini kepala sekolah juga ya oke terima kasih Pak Limka Pak Anang kita lanjut ke suaranya Bang tidak kedengeran sorry sorry saya lupa baik terima kasih Pak Anang Pak Limka sudah menjawab tadi ya pertanyaannya nah kita lanjut ke tinggal tiga box lagi nih sebelum kita ke sesi selanjutnya silakan Pak Alimka ya sekarang ya baik-baik siap silakan Pak Limka saya kali ini mau memilih selesai pilihan saya asik saya suka dengan angka satu Pak Bapak Ibu jadi saya pilih yang ada angka satunya yaitu sepuluh selain yang tadi Pak oh tadi kan sudah dipilih yang satu ya sekarang yang satu lagi ini sisa tiga 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 antara dua tiga terus 10 saya pilih 10 saja yang ada angka satunya saya langsung kena fokus ya baik terima kasih Pak Alimka langsung ke pertanyaan box 10 bagaimana perencanaan kinerja untuk guru BK yang tidak mengajar di kelas oke nah silakan Pak Alimka baik terima kasih jadi hak yang diberikan dari pengelolaan kinerja PMM itu ada dua peran kepala sekolah dan guru nah guru itu punya banyak apa namanya bidang ada guru MAPEL guru kelas maksudnya jenis guru MAPEL guru kelas ada juga guru olahraga guru agama dan guru BK pertanyaannya kemudian lalu bagaimana perencanaan kinerja bagi guru yang tidak mengajar di kelas kita ketahui bahwa dalam praktik kinerja itu ada kegiatan observasi dimana kepala sekolah akan membawa dua dokumen dokumen pertama adalah instrumen dokumen yang kedua adalah RPP yang akan diobservasi pada hari itu nah lalu bagaimana dengan guru BK perlu diketahui Bapak Ibu guru BK itu punya ada beberapa layanan salah satunya adalah layanan klasikal jadi layanan klasikal itu kurikulum atau sekolah itu berhak memberikan apa namanya sesi layanan klasikal kepada guru BK untuk masuk di kelas dalam hal ini apakah membahas perencanaan karir membahas perilaku-perilaku menyimpang membahas apa namanya materi-materi yang berkaitan dalam peningkatan motivasi siswa pembelajaran dan seterusnya itu nah pada saat itu artinya apa guru BK juga memiliki kesempatan memberikan layanan klasikal itu di kelas bila mana kemudian apa namanya tidak mengajar di kelas guru BK masih memiliki layanan apakah layanan kelompok untuk beberapa kelompok tertentu atau layanan individual dari situ kepala sekolah juga bisa menilai jadi guru BK itu memilih layanan yang akan diterapkannya nanti jadi tetap ada Bapak Ibu di BK itu setahu saya ada layanan klasikal kalaupun tidak diberikan oleh kurikulum maka masih ada layanan lainnya seperti individual kelompok kelompok namanya intervensi dan seterusnya saya kembalikan Bang terima kasih oke terima kasih Pak Alimka sedang menjawab perencanaan kinerja bagi guru BK jadi tetap ya mengisi juga guru BK pengelolaan kinerja pilih indikator seperti halnya guru yang lain seperti itu insya Allah semua apa yang guru-guru lakukan apa guru-guru yang guru-guru pilih nanti insya Allah bisa dilaksanakan di kelasnya dan sebagai penyujuk hati semua kembali kepada kepala sekolah itu ya dan bagi kepala sekolah semua kembali kepada kepala dinas pendidikan melalui pengawas sekolah seperti itu oke kita lanjut lagi sisa dua box ya kita akan kembali ke Pak Anang Pak Anang mau pilih box yang berapa nih Pak Anang ini yang susah ini Pak pilihannya dua dengan tiga ini ya nanti nanti jangan disalahartikan baik Pak Anang intermizu saja ya Bapak Ibu intermizu oke mungkin disini karena hanya ada dua pilihan ya Bapak Ibu antara dua dan tiga saya ambil dua saja deh oke siap ya dua saja baik kita lihat apa pertanyaan dari box nomor dua ini pada pengembangan kompetensi tertera 32 poin bagaimana jika rencana pengembangan kompetensi yang ingin saya ikuti tidak sampai 32 poin oke silahkan Pak Anang poin-poin nih oke nah ini main-main poin lagi nih Pak ya oke baik Bapak Ibu pertanyaannya disini pada pengembangan kompetensi itu tertera minimal itu adalah 32 poin ya Bapak Ibu di sistemnya ya nah bagaimana jika rencana pengembangan kompetensi yang ingin saya ikuti itu tidak sampai 32 poin ya nah disini kita flashback ya Bapak Ibu kalau yang namanya sistem itu kan sudah dikunci ya Bapak Ibu ketika dia hanya bisa masuk 32 jadi kalau belum 32 artinya belum terpenuhi nah itu secara secara nalarnya ya Bapak Ibu nah jadi ketika sistem sudah menyampaikan bahwasannya standar minimal itu adalah 32 poin maka ketika Bapak Ibu nanti dalam merencanakan perencanaan kinerja tersebut belum tercapai 32 poin itu pasti nanti akan merah muncul kotak merah masih kurang katanya jadi mau tidak mau Bapak Ibu harus mencapai 32 poin nah begitu ya Bapak Ibu namun bagaimana ketika misalnya Bapak Ibu sudah membuat 32 poin ya di sistem tersebut nah tiba-tiba di dalam pelaksanaan ya di bulan Februari Maret April begitu ya nah poin 32 ini tidak tercapai ya nah ini bagaimana Bapak Ibu nah mungkin di sini Bapak Ibu perlu yang namanya diskusi kembali dengan kepala sekolah ya Bapak Ibu karena seperti yang disampaikan Pak Halinka tadi segala sesuatunya itu dikembalikan kepada pejabat penilai dalam hal ini pejabat penilai seorang guru itu adalah kepala sekolah ya atau tim yang akan didelegasikan gitu tapi kalau untuk penilaian ini adalah memang wajib dilakukan oleh kepala sekolah ya kalau untuk penilaian kepala sekolah berarti nanti itu akan dinilai oleh kepala dinas yang mungkin nanti akan didelegasikan kepada pengawas sekolahnya begitu ya kalau kalau langsung kepala dinas saya rasa juga tidak mungkin juga ya kepala dinas menilai seluruh kepala sekolah di kabupaten kota begitu ya akan lebih efektif jika didelegasikan kepada pengawas sekolahnya jadi menjawab pertanyaan tadi Bapak Ibu ketika misalnya sudah direncanakan 32 poin itu tidak bisa dilaksanakan nah mohon mohon Bapak Ibu kembali lagi kepada kepala sekolah diskusikan apa yang kendala-kendala yang terjadi sehingga bisa tidak tercapai begitu ya nah sehingga dalam hal ini kepala sekolah juga ada pertimbangan terkait dengan ketidak tercapaian poin yang sudah Bapak Ibu rencanakan tersebut begitu mungkin itu Pak Nardis oke terima kasih Pak Anang ya sudah menjawab pertanyaan box nomor 2 mungkin mau ada tambahan dari Pak Lim Kak ya sedikit saja penambahan jadi ketika kemudian guru tersebut tidak berhasil tidak sanggup mendapatkan minimal 32 poin maka itu kembali lagi ke kepala sekolah salah satu tindakan yang bisa dilakukan adalah melakukan bimbingan apa kemarin yang kurang kenapa bisa kurang kenapa bisa tidak terpenuhi kenapa bisa tidak sanggup itu yang pertama terus yang kedua berkaitan dengan penilaian ini kan otomatis ada pertimbangan ya Bapak Ibu ketika di bawah 32 kepala sekolah akan memberikan pertimbangan bukan penilaian jadi penilaian itu hanya praktik kinerja dan perilaku kerja tetapi karena pertimbangan otomatis ada hal-hal tertentu yang diambil namanya pertimbangan ya Bapak Ibu tetapi ini karis bawah ya Bapak Ibu kepala sekolah itu harus melihat upaya refleksinya upaya belajarnya dan perubahan praktik kayak gitu Bapak Ibu juga dilihat tugas tambahannya kalau misalnya dia rencanakan 34 tetapi hanya berhasil 30 saja tapi ternyata tugas tambahannya itu begitu melimpah seperti wali kelas pembina ekskul pengurus organisasi profesi minimal tingkat kabupaten ternyata kepala lab juga ternyata benda harabos juga luar biasa kan itu semua dilakukan atas dasar loyalitasnya kepada sekolah tetapi di sisi lain hanya yang dikumpulkan 30 lagi-lagi pertimbangan bukan penilaian mutlak tetapi pertimbangan kepala sekolah bisa melihat karena tugas tambahannya begitu melimpah maka menurut saya secara subjektif sebagai kepala sekolah misalnya oh tidak apa-apa kalau 30 karena banyak hal yang kamu kerja untuk sekolah dan untuk pengembangan diri teman-teman termasuk dirimu misalnya kayak gitu mungkin Bapak Ibu jadi perlu diperhatikan juga di poin itu saya kira cukup terima kasih Bang oke terima kasih Pak Lim kak ya luar biasa ya jadi gue berus kalian intinya nanti bisa dikomunikasikan sama kepala sekolah ya karena ada juga nih guru-guru yang sudah terlanjur mengirim ke Palimka tidak sampai 32 poin ya lagi-lagi seperti kata Palimka nanti akan ada diskusi sama kepala sekolah dan jangan takut terkait penilaian kepala sekolah karena penilaian kepala sekolah itu lebih akan melihat lebih ke praktik kinerjanya sama pelaku kerjanya jadi maksimalkan di dua kategori itu ya tapi jangan juga diabaikan pengembangan kompetensinya karena guru itu tidak hanya mengajar tapi harus belajar juga ya supaya nanti apa seimbang ya karena ini ilmu terus selalu berkembang seperti itu baik terima kasih Pak Limka Pak Anang masih ada satu box lagi terakhir ya sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya karena sesi selanjutnya itu kita akan menjawab pertanyaan dari peserta yang ada di Google Meet ya dan peserta yang ada di via YouTube ya nanti masing-masing tiga pertanyaan kalau masih ada waktu kita tambah lagi sesinya tinggal satu lagi nih Pak Limka mau tidak mau harus nomor tiga ya Pak Limka ya mau tidak mau ini pilihan terakhir Pak oke satu-satunya kita kesemang samping ke itu yalah satu, dua, tiga maunya tadi saya nggak usah pakai satu, dua, tiga ya ini soalnya pakai huruf kalau sengaja tadi langsung keempat lima, enam sampai berapa tadi oke kita langsung ke box nomor tiga apakah pertanyaannya ada guru yang memasuki pensiun 1 Juli 2024 sedangkan saat ini SK pensiun sudah keluar apakah tetap mengisi pengelolaan kinerja juga untuk periode awal tahun ini nah ini untuk guru yang mau pensiun ini Pak Limka silahkan Pak Limka Banggo baik terima kasih Bang jadi Bapak Ibu ini pertanyaan murni kami tidak tahu ya Bapak Ibu jadi pas dipilih itu baru tahu oh itu pertanyaannya di nomor itu misalnya nah ini juga tantangan bagi kita dan Alhamdulillah syubah kesyukuran kita bisa berbagi di ajang seperti ini terkait dengan guru yang akan pensiun di tahun ini dan SK pensiunnya itu sudah keluar nah SK pensiun itu sudah keluar per tanggal yang telah ditentukan berdasarkan SK artinya apa lagi-lagi sesuai dengan jawaban saya di pertanyaan paling pertama tadi apa manfaatnya salah satu manfaatnya adalah bagaimana kemudian kepala sekolah bisa apa namanya memonitor membantu membimbing pencapaian tujuan organisasi dari SDM SDM nya jadi dari 10 SDM ini salah satunya itu mau pensiun kalau kemudian masih kemudian ada hak kerjanya itu masih melakukan penilaian kinerja karena kita masuk di manfaat yang ketiga kalau tidak salah tadi jawab adalah bagaimana sekolah bisa melihat pencapaian tujuan organisasi berdasarkan kinerja-kinerja gurunya jadi meskipun apa namanya tidak akan mendapatkan angka kredit lagi tidak akan masuk di periode kedua tetapi lagi-lagi sekolah juga mau melihat kinerja di periode pertama itu Januari sampai Juli saya pikir tidak ada masalah dan ini juga menjadi pengalaman baru karena kita tahu bahwa guru yang apa namanya memasuki U7 itu merupakan guru yang betul-betul punya pengalaman hebat punya keteladanan jadi tunjukkanlah keteladanan itu tanpa mengatakan bahwa oh saya sudah mau pensiun jadi tidak usah banyak kerja hal-hal lain seperti apa namanya itu misalnya jadi kalau saya pribadi ini guru tersebut harus memberikan keteladanan salah satunya menampilkan kinerjanya di akhir-akhir jabatannya saya pikir itu bang terima kasih oke jadi intinya tetap ya guru-guru sekalian karena itu nanti menjadi telah ukur juga untuk pensiunannya seperti itu baik terima kasih Pak Limka sudah menjawab ya dan Pak Anang sudah menjawab 10 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh guru-guru sekalian kita beri-i-i terima kasih pemateri kita pada malam hari ini oke sesi pertama sudah kita laksanakan ya jadi untuk sesi kedua seperti yang saya katakan tadi kita akan apa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para peserta yang hadir pada malam hari ini baik via Jimit ya wampu via Youtube mohon maaf bagi guru-guru sekalian yang tidak bergabung di Jimit karena Jimit kita itu Google Meet kita itu hanya terbatas untuk 250 peserta dan untuk guru-guru yang tidak bisa bergabung itu bisa bergabung via Youtube ya mohon maaf dan insya Allah tidak mengurangi materi kita pada malam hari ini kalau bergabung di Youtube juga seperti itu oke kita lanjut ya saya stop share screen dulu oke baik untuk sesi kedua kita akan menjawab pertanyaan dari para peserta di Google Meet yang mengangkat tangan nanti sesi ketiga sesi ketiga itu kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman guru yang bergabung via Youtube ya seperti itu jadi jika ada waktu lagi nanti kita akan menjawab pertanyaan dari kolom chat peserta yang ada di Jimit kembali seperti itu kita lanjut ke sesi kedua langsung turun tangan nih hilang tangannya Pak Duta tadi mungkin salah pencet ya sengaja Pak supaya yang yang angkat tangan dari awal itu turun begitu jadi kita mulai jelak oke yang tadi itu sudah terjawab di pertanyaan-pertanyaan box tadi Pak Duta mungkin seperti itu ya oke disini sudah ada tiga penanya wah ini ada ibu musnalli eh musnalli saya cek dulu ya penanya yang paling atas itu ada lah kok langsung turun tangan lagi oke ada bapak atau ibu ini Azimadiro ya maaf kalau saya salah terus ada ibu munasli sama ada Pak Safrizal ya oke kalau gitu kita beri kesempatan ke penanyaan pertama dulu untuk siapa ibu atau bapak ini Pak Azimadiro silakan tapi kayaknya harus diizinkan dulu ya izinkan dulu Pak bisa mungkin bantu Pak Lim Kak Pak Tupanang silakan sudah ya sudah silakan ibu ibu Azimadiro ibu ibu Pak ya silakan oh ibu iya baik terima kasih atas kesempatannya boleh open camera bergabung iya Pak boleh di open kameranya atau gak apa-apa kalau juga gak apa-apa supaya saling kenal aja silakan ibu lanjut ya baik Pak saya Azimadiro mengajar di SD Negeri 005 Makmur kecamatan Pangkang Kerinci Kabupaten Pelalawan Riau Pak Provinsi Riau baik terima kasih Pak Nargis ya sebagai moderatornya terima kasih Pak Anang dan saya mau bertanya kemungkinan juga mungkin tadi sudah dijelaskan juga cuman terkendala saya dari perjalanan pulang dari petang baru tadi baru sampai ke rumah Alhamdulillah jadi mungkin sudah dijelaskan ada bagian yang saya kurang mendengarkan tadi Pak atau terkendala karena jaringan ya Pak jadi saya mau bertanya bagaimana jika sudah disepakati oleh ibu kepala sekolah begitu nah itu bisa lagi tidak dikomunikasikan gitu mungkin ada yang ingin diperbaiki atau ada yang ingin dirubah atau diganti gitu itu saja pertanyaan dari saya Pak terima kasih atas jawabannya dan terima kasih atas waktunya oke terima kasih ibu Azimadiro dari Riau satu provinsi dengan Pak Anang mungkin Pak Anang atau Pak Limka mau jawab silakan siapa dulu yang mau jawab tanya dari ibu oke silakan Pak Anang provinsi ya asal jangan pakai bahasa daya oke terima kasih pertanyaannya Azima Azima Azimadiro Azimadiro ya betul ya dari SDN 005 Makmur tadi ya iya Pak oke jadi yang ibu pertanyakan tadi apabila RHK ibu ini sudah disepakati oleh kepala sekolah begitu ya apakah bisa direvisi kembali atau tidak nah mungkin kemarin sudah kita sampaikan juga Bapak Ibu kemarin kan ada link resetnya ya Bapak Ibu kalau gak salah itu di tanggal 22 link reset tersebut itu sudah ditutup oleh tim kementerian gitu ya nah dengan ditutupnya itu maka ada perubahan ya atau update di sistem PMM nya dimana selama misalnya ini Bu Azima tadi sudah mengajukan kemudian sudah disetujui oleh kepala sekolah nah itu masih ada kesempatan untuk direset ulang atau mulai dari awal lagi begitu ya Bu Bu Azima nah namun ketika RHK Bapak Ibu sudah ibaratnya disetujui kepala sekolah dan Bapak Ibu guru sudah menyepakati artinya dalam hal ini Bapak dan Ibu harus melaksanakan apa yang telah menjadi kesepakatan tersebut nah jadi kalau sudah disepakati Bu itu mau tak mau harus kita laksanakan begitu ya Bu ya iya Pak mungkin bisa oke terima kasih ya baik terima kasih ada tambahan mungkin Pak Lim Kak silahkan Pak Lim Kak cukup Pak sudah sangat jelas sudah sangat jelas ya baik terima kasih Pak Anang Pak Lim Kak intinya Bapak Ibu guru sekalian jika sudah disepakati oleh guru-guru sekalian berarti itu sudah harus dilaksanakan karena sudah melalui banyak bab tuh dari ajuan sudah dilewati dari setuju kelas-kelas sudah dilewati terus guru-guru sepakati lagi nah itu sudah tiga tatu dilewati ternyata masih ada yang salah juga wah gak apa-apa ya tetap harus dilaksanakan berarti sudah melalui filter yang banyak tuh Pak ya oke jadi guru-guru sekalian intinya nanti akan ada diskusi bersama kepala sekolah kalau memang ada yang tidak tercapai seperti itu ya seperti itu oke kita lanjut tadi yang kedua Pak ini ya Pak siapa tadi Pak Safrizal silakan Pak Safrizal mau dibantu Pak Limka sudah bicara tapi tidak kedengaran tidak kedengaran suaranya Pak Safrizal mungkin mikrofonnya ketika guru-guru sekolah sudah memilih poin 32 bisa diulang bisa diulang Pak halo maaf Pak ketika guru telah mensepakati poin yang diajukannya 32 tentu perolehannya sudah melakukan observasi dan penilaian jika tercapai 32 itu mungkin sudah dianggap sesuai dengan ekspirasinya kepala sekolah nah bagaimana dengan guru yang mengajukan itu dia akan 32 misalkan 50 atau 40 nah ternyata setelah dilakukan realisasinya hanya memperoleh 35 misalkan nah ajuhannya 50 ternyata yang didapat ada 35 bagaimana posisi guru ini apakah dia dianggap dibawa ekspirasinya kelas sekolah atau di atas ekspirasi kelas sekolah karena poin patokan kita kan 32 jadi guru mengajukan misalkan 50 ternyata selesai poinnya hanya 35 begitu mohon penjelasannya bapak ibu hebat terima kasih assalamualaikum wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pasap Rizal monggo paduta siapa yang mau jawab duluan baik oke silahkan paling jadi yang dijadikan acuan adalah poin 32 jadi minimal 32 dari mana perhitungan itu muncul dari alokasi jumlah pekan dari satu semester jadi ada 16 pekan satu kurang lebih kurang lebih 16 pekan satu semester dan diharapkan setiap pekannya itu punya ketempatan kurang lebih 2 JP per pekannya maka sehingga kalau di apa namanya kalau di hitung itu dapat 32 poin sehingga dipikir bahwa kalau satu minggu guru meluangkan waktunya pengembangan kompetensi hanya 2 JP kurang lebih per pekan ya maka itu sangat sedikit dan itu sangat realistis untuk tercapai nah kalau kemudian apa namanya ada penilaian jadi Bapak Ibu dalam pengembangan kompetensi itu tidak ada penilaian oleh sistem tidak ada tetapi tadi dimensi oleh Pak Zafrical adalah penilaian ekspektasi kepala sekolah jadi bukan sistem yang menilai tapi kepala sekolah secara subjek menilai apakah di bawah ekspektasi ataupun di atas ekspektasi nah ada juga kemudian beredar saya merencanakan 100 tapi ternyata terrealisasi hanya 32 meskipun memenuhi syarat tetapi yang namanya pertimbangan kadangkala juga kita berpikir oh berarti yang bersangkutan tidak mampu merencanakan dengan matang asal-asalan karena terlalu banyak poin yang mereka abaikan dari 100 menjadi 32 itu masih pertimbangan Bapak Ibu bukan penilaian jadi apa kemudian ada juga guru ada juga kepala sekolah yang memiliki subjektifitas yang jelas 32 berapapun didapat nantinya yang jelas minimal 32 ada misalnya guru A hanya 32 guru B dapat 100 guru C dapat 110 semua poin-poin itu itu sama sama di mata kepala sekolah memenuhi syarat 32 meskipun paling tinggi sekali 128 itu sama memenuhi syarat karena itu variable pertimbangan Bapak Ibu jadi kembalikan lagi kepada kepala sekolah apakah punya idealisme misalnya bahwa guru bersangkutan tidak mampu merancanakan dengan baik dari 100 menjadi 32 meskipun memenuhi syarat tetapi ada penilaian tertentu yakni penilaian tidak mampu merancanakan dengan matang tetapi ada juga kepala sekolah yang jelas memenuhi syarat yakni 32 mau dapat 33 mau dapat 100 mau dapat 110 itu sama saja yaitu memenuhi syarat yang menjadi masalah itu ketika di bawah 32 itu menurut aturan itu dibutuhkan diskusi lanjut dengan kepala sekolah mendapatkan bimbingan mempelajari upaya-upayanya dan mempelajari perbaikan-perbaikannya di periode selanjutnya saya pikir itu bang terima kasih mungkin ada dari guru saya Pak Anang sebetulnya sebetulnya sudah jelas apa yang disampaikan oleh Pak Limka tadi ya saya juga sependapat dengan jadi ketika guru tersebut sudah mencukupi 32 jam ya itu kan memang sudah lolos daripada standar gitu ya Bapak Ibu nah jadi tidak ada masalah sebetulnya ya hanya saja disini mungkin dalam melakukan perencanaan itu mengapa kok kita harus mencari poin tinggi nah begitu ya jadi ketika ketika terlalu ngebet mau mencari poin nah inilah akhirnya gitu ya kita kan diberikan sebetulnya dalam melakukan perencanaan itu pemerintah juga tidak membebankan kepada Bapak dan Ibu guru ya untuk apa namanya mencari poin yang tertinggi gitu ya jadi dalam hal ini memang yang menjadi standar itu adalah minimal 32 poin ya sudah kalau guru-guru saya semua kemarin saya arahkan tidak usah terlalu mengejar poin yang paling penting nanti adalah perubahan atau praktik kinerjanya di lapangan atau di kelas Bapak Ibu nanti akan kita apa namanya observasi nah begitu saya sampaikan begitu terhadap guru-guru saya begitu ya nah sehingga guru-guru saya tidak ada yang ambil poin sampai 100 sampai apa nah gitu mungkin itu dari saya Pak terima kasih oke terima kasih Pak Anang Pak Lingka monggo Pak Anang Pak Lingka mungkin bisa ambil alih dulu saya perbaiki dulu YouTube ya silahkan Pak Lingka Pak Anang oke siap ini Pak Anang saya lihat yang paling di atas angkat tangan itu Pak Arkam oke oke silahkan Pak Arkam boleh Pak Arkam ya Pak terima kasih oke sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam Pak Narasumber dan teman-teman seprofesi semua langsung saja Pak pertanyaan saya ini yang belum saya pahami sewaktu saya klik rencana kerja disitu ada pilihan apa yang bunyinya kalau saya tidak salah pengembangan pengembangan kompetensi untuk penggerak komunitas oke penggerak komunitas itu nilainya poinnya sekitar 12 selama 3 kegiatan selama 3 kegiatan nah apabila guru mengklik misalnya mengklik itu atau mengusulkan rencana itu ya selama apa selama 3 kegiatan misalnya namun pada pelaksanaan nantinya tidak apa tidak tidak memenuhi kegiatan yang direncanakan penggerak komunitas tersebut ya kira-kira apa poinnya berubah atau bagaimana dan pertanyaan berikutnya penggerak komunitas yang dilihat apa diakui misalnya di PMM itu ada 3 nah yang melakukan atau menandatangani sertifikatnya itu apakah hanya ketua atau boleh memilih dari 3 penggerak komunitas tersebut sekitar seperti itu untuk sementara Pak terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum 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 Oke gimana Pak Anang Oke baik saya coba menjawab dari apa yang ditanyakan oleh Pak Arkam tadi ya kalau tidak salah ya nah yang pertama itu terkait dengan rencana kerja tentang penggerak komunitas begitu ya nah ketika Bapak Ibu menjadi penggerak komunitas disitu kan poinnya 36 ya Bapak Ibu ya nah namun disitu poin 36 itu didapatkan apabila penggerak komunitas tersebut melaksanakan 3 kali kegiatan ya Bapak Ibu nah artinya dalam setiap kegiatan itu dinilai 12 ya sehingga 3 kali kegiatan itu dapatlah 36 poin begitu ya Bapak Ibu nah yang menjadi pertanyaan siapakah yang termasuk dalam penggerak komunitas tersebut begitu ya Bapak Ibu nah disitu sudah dijelaskan di PMM bahwasannya komunitas itu kan memang terbagi menjadi 3 ya Bapak Ibu komunitas sekolah kemudian ada komunitas antar sekolah nah ini contohnya seperti MGMP atau KKG gitu ya kemudian ada juga yang namanya komunitas yang tadi PEM ya Bapak Ibu kalau untuk yang komunitas terdaftar di PMM itu memang ada ketua sekretaris dan Bendahara begitu ya Bapak Ibu nah jadi kalau untuk komunitas sekolah disitu kan kepala sekolah yang meng-SKK ya Bapak Ibu yang untuk sebagai penggerak komunitas artinya apa ketika kita bisa mengacuk terhadap komunitas yang berada di PMM yaitu adanya ketua kemudian sekretaris dan Bendahara nah jadi ketiga unsur ini itulah yang dinamakan dengan penggerak komunitas begitu ya nah terus bagaimana kalau misalnya penggerak komunitas ini tidak bisa melakukan sampai tiga kali kegiatan nah begitu ya nah Bapak Ibu sekali lagi disini dalam penyusunan RHK itu pemerintah itu memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya kepada Bapak Ibu semuanya ya tidak mengekang tidak harus ini tidak harus itu banyak pilihan ya meskipun disitu misalnya Bapak ambil hal yang paling mudah misalnya tidak masalah juga ya nah itu yang penting bukan poinnya Bapak Ibu sekali lagi saya sampaikan yang terpenting itu adalah perubahan praktik kinerjanya dan perilaku kerjanya itu ya Bapak Ibu ya kita kembali lagi ke situ ya kepada pokok intinya itu adalah praktik kinerja dan perilaku kerja ya ketika kita dirasa memang tidak sanggup untuk melaksanakan kegiatan ya sudah kita ganti RHK kita nah begitu Bapak Ibu percuma kita membuat RHK tinggi-tinggi bagus-bagus tapi tidak terlaksana tidak tercapai begitu ya kemudian pertanyaan kedua terus bagaimana yang tanda tangan di sertifikat begitu ya siapa gitu ya untuk komunitas belajar tersebut ya untuk regulasi mengenai siapa yang tanda tangan di sini itu memang tidak dijelaskan secara rinci ya Bapak Ibu di sini boleh ditanda tangani oleh sekretaris ataupun ketuanya ya jadi ada dua ada sekretaris yang tanda tangan dan juga ketuanya begitu ya nah terus kemudian siapa yang menanda tangani untuk si penggeraknya tadi ya tidak mungkin ketuanya yang nanda tangani ketua nah Bapak Ibu bisa mengakalinya bisa kepala sekolah yang khusus untuk sebagai penggeraknya begitu atau nanti bisa pengawas sekolahnya begitu mungkin itu Pak Alimka mungkin ada yang ditambahin silahkan baik ya ini ini ada pertanyaan yang kritis juga salah satu teman saya di sebuah forum terkait dengan poin ini kalau kemudian kita menjadi narasumber itu akan mendapatkan poin satu kali jadi narasumber itu dapat 8 ya kan oke jadi peserta itu mendapatkan 4 padahal minimal yang kita lakukan sebagai peserta ya datang duduk menyimak memahami cukup itu dapat 4 narasumber persiapan materi pelajari kemudian menyajikan kemudian tantangannya di situ tetapi di penggerak komunitas ini itu boleh bukan narasumber boleh bukan peserta tetapi yang menyelenggarakan jadi di situ di poin RHK tidak tidak ada pengaturan perubahan kuantitas langsung dimension 3 kali dan itu bernilai 36 jadi kalau dilaksanakan hanya 2 kemudian kita mau mendapatkan 36 itu tidak bisa karena langsung dimension 3 kali dan mendapatkan 36 lalu teman saya bertanya berarti gampang gampang ya kita hanya buat kegiatan bukan narsum bukan peserta terus 3 kali dilaksanakan di sekolah misalnya panggil pengawas jadi pemateri panggil kepala sekolah jadi pemateri panggil teman jadi pemateri selesai dalam waktu 6 bulan saya langsung menanyakan saya langsung menjawab seperti ini Bapak Ibu saya share juga kepada teman-teman sekalian bahwa kompleksitas sebagai penyelenggara itu jika dilakukan secara ideal itu sangatlah berat saya ulang kompleksitas menyelenggarakan kegiatan secara ideal kalau bicara ideal itu sangatlah berat kenapa saya tadi sudah menyampaikan apa namanya langkah-langkah dari narsum sama peserta begitu saja dan dapat 8 atau 4 tetapi penyelenggara itu Bapak Ibu secara ideal seperti ini si penyelenggara si penggera itu mesti membuat pertama adalah konsep seperti yang kita laksanakan ini Bang Nardis pasti punya konsep konsepnya ada 2 gen dan seterusnya setelah itu setelah jadi konsep dia tuangkan dalam proposal setelah dia tuangkan dalam proposal dia bawa ke kepala sekolah dia periksa dari latar belakang dari landasan sampai ke konsep sampai rancangan anggaran itu dia sampaikan di proposal lalu butuh waktu direvisi oleh dipelajari oleh siapa kepala sekolah jadi tunggu waktu tunggu momen setelah di ACC misalnya itu kalau di ACC kalau dibatalkan atau dirubah sedikit demi sedikit maka ada proses di situ dan itu tidak mudah andai kata sudah di ACC maka tibalah kita melaksanakan kegiatan itu panggil narasumber panggil peserta sediakan absen sediakan konsumsi sediakan spanduk dan seterus seterusnya kenyamanan peserta dan seterusnya pasca kegiatan bapak ibu apa yang lagi dilakukan membuat laporan pertanggungjawaban dibawa ke kepala sekolah dan divalidasi oleh benda harabos sehingga ketika kemudian pola ideal itu dilaksanakan dan dibandingkan dengan narasumber dan sebagai peserta saya pikir menjadi penyelenggara itu sangatlah berat sehingga akan keliru pemikiran kita ketika kemudian kita pilih saja itu supaya gampang dan karena menyelenggarakan hanya menyelenggarakan kegiatan seperti biasa jadi itu kalau menggunakan pola ideal dan kepala sekolah memahami konsep manajemen itu nah kemudian itu dilaksanakan tiga kali bapak ibu dan penggerak yang dimaksud itu bukanlah penggerak yang ada di PMM yang terdaftar di PMM itu tiga tetapi penggerak yang dimaksud itu adalah siapa sih yang menjadi pengurus sebagai penggerak di komunitas belajar minimal di sekolah itu apa buktinya SK itu yang paling penting bukan yang ada di PMM jadi kadangkala orang berpikir itu informasinya hanya tiga padahal penggerak komunitas itu bisa lebih dari tiga yang ada di SK itu terus sertifikatnya bagaimana nanti bisa aja yang tanda tangan itu kepala sekolah lalu di sampingnya itu mengetahui kepala sekolah kalau mau lebih tinggi lagi yang tanda tangan kepala sekolah sebagai orang yang bertanggung jawab bahwa betul dilaksanakan tiga kali kegiatan dan ditambah lagi di sampingnya mengetahui kepala dinas atau pengawas kecamatan atau pengawas sekolah itu itu boleh juga itu yang jelas aturan-aturan mengenai sertifikat itu minimalnya sudah dapat seperti nama penyelenggara nomor sertifikat panda tangan stempel kapan pelaksanaannya tentang apa kemudian durasinya dan tanggalnya juga itu harus jelas di sertifikat saya pikir itu terima kasih terima kasih sebagai nanti sebagai peserta seperti itu jadi jangan yang anggota nanti pilih sebagai peserta saja seperti itu ya karena itu bekas nambungan ada penggerak ada narasumber ada pesertanya nah kalau kita urut itu satu kegiatan itu semua mengakomodir RHK yang kita pilih nantinya seperti itu jadi guru-guru sekalian tidak mesti jauh-jauh cari apa namanya cari webinar cari seminar atau cari bintik yang jauh-jauh ternyata di sekolah pun kita bisa adakan seperti itu jadi tetap tenang guru-guru sekalian jangan panik mencari sertifikat karena sertifikat bukan menjadi penilaian bagi pengelolaan kinerja kita yang menjadi penilaian adalah praktik kinerja sama perilaku kerja fokus di situ tapi penyambangan kompetensi juga harus diperhatikan karena sebagai bahan pertimbangan oke terima kasih tiga penanya di Google Meet itu sudah selesai kita ke sesi selanjutnya masih ada waktu sekitar 30 minit lagi Pak Duta kita coba lihat di Youtube ya kita lihat di Youtube saya coba supaya adalah sekiadilan nih yang di Youtube sama dia itu bisa diperhatikan saya coba cek dulu ya Pak Duta silakan yang di Youtube berikan pertanyaan ya saya coba simak di kolom chat siapakah yang bertanya oke mana nih dari SMPN 11 Maros baru Pak Limka dari Maros nih saya punya guru di SMP tidak bisa membuka lembar kerja yang ada di PMM karena keterangannya mesti masuk ke dalam atau belajar SMA atau karena pernah aktif di SMA untuk kasus ini bagaimana nih solusinya Pak Limka nah ini yang sekarang jadi ini ya jadi masalah primadona kinerja silakan Pak Limka atau Pak Anang mau menjawab pertanyaan dari guru SMP Negeri 11 Maros baru nih Pak Limka saya ulang mungkin ya saya punya guru di SMP tidak bisa membuka lembar kinerja yang ada di PMM karena keterangannya mesti masuk ke dalam akun belajar SMA-nya yang dulu karena pertanyaan aktif di SMA untuk kasus ini bagaimana solusinya silakan Pak Limka Pak Anang oke Pak Limka mungkin saya dulu ya nanti ditambah ya baik sangat menarik ya pertanyaannya ini Bapak Ibu ya disini memang rata-rata penganduan itu ke kami rata-rata seperti itu baik yang pindah dari SMP ke SD atau SD ke SMP SMP ke SMA atau sebaliknya gitu ya SMA ke SMP nah namun disini Bapak Ibu sedikit informasi kepada Bapak Ibu dan Ibu semua bahwasannya ketika kita mengalami kendala hal seperti ini Bapak Ibu yang pertama silakan itu adalah cek data-dapodiknya Bapak Ibu ya ketika Bapak Ibu terjadi mutasi ya yang pertama itu adalah cek data-dapodik ya ketika data-dapodik itu sudah beres atau sudah oke nah silakan Bapak Ibu cek di akun admin sekolah tersebut karena ketika Bapak Ibu sudah masuk ke dalam sekolah yang baru misalnya maka otomatis ketika operator sinkron ya data Bapak Ibu akan langsung terbaca atau tertarik di sekolah yang baru begitu ya prosesnya Bapak Ibu nah namun disini terkadang kalau yang namanya pindahan dari SMP misalnya ke SD itu biasanya kan memiliki dua akun Bapak Ibu ya nah ini terjadi juga di guru saya kebetulan kemarin ada juga satu orang guru yang pindahan dari SMP ke SD ke tempat saya begitu ya nah jadi hal ini saya langkah yang saya lakukan itu adalah cek dapodik kemudian tarik data sinkron nah setelah itu langsung yang bersangkutan login ke PMM namun belum bisa nah saya sarankan untuk melaporkan ke pusat bantuan dan Alhamdulillah dalam jangka waktu dua hari itu guru saya tersebut sudah bisa untuk mengakses pengelolaan kinerja di PMM nah itu langkah yang pertama yang bisa dilakukan Bapak Ibu nah kemudian ada juga yang bermasalah ketika misalnya nih kita sudah bisa login ke PMMnya nah ketika mau masuk ke pengelolaan kinerja ternyata ada akun lain ya nah bukan kita gak tahu ini kok tiba-tiba ada akun lain selain ini gitu sementara kita biasanya hanya pakai satu akun begitu ya Bapak Ibu nah jadi saya sarankan Bapak Ibu ikuti apa yang disarankan oleh sistem DM ini juga terjadi di beberapa guru dan alhamdulillah ketika mengikuti apa yang disarankan oleh PMM tersebut misalnya masuk ke akun baru gitu ya nah ketika login nanti dia akan muter-muter nah jadi untuk solusi yang seperti ini Bapak Ibu silahkan reset akun Bapak Ibu tersebut yang disarankan tadi di reset oleh admin kemudian kembali ya nah kemarin ada juga guru dari SMP mungkin kecamatan tetangga dari kami juga seperti itu Alhamdulillah berhasil mungkin itu untuk solusi menatasi apa terjadi double akun seperti yang dialami oleh apa tadi ya yang dipertanyakan tadi mungkin itu ada tambahan silahkan Pak Alimka sudah sangat lengkap pada intinya adalah satu guru itu hanya memiliki satu akun jika satu guru memiliki dua akun maka satunya harus di hapus atau tidak dipakai dan ikuti petunjuk PMM untuk menggunakan akun yang disarankan dan ini juga satu teknis yang perlu Bapak Ibu tahu bahwa ketika melapor di pusat bantuan dan sudah mendapatkan tiket itu tidak perlu lagi melapor Bapak Ibu tunggu saja kenapa bukan sebenarnya apa namanya Bapak Ibu itu mau dipermudah malah sebenarnya dengan melakukan banyak kali pelaporan itu malah mempersulit kenapa bayangkan saja dari sekolah Bapak Ibu itu ada 10 guru yang punya masalah dan 10-10 melaporkan hari pertama hari kedua tidak ada selesai lapor lagi 2 tiket jadi 20 laporan di sekolah itu hari ketiga tidak lagi berhasil padahal di laporan pertama tadi sudah dapat tiket hari ketiga lapor lagi jadi total 30 laporan selama 3 hari di sekolah Bapak Ibu bayangkan di seluruh Indonesia itu ada berapa sekolah baru di sekolah Bapak Ibu baru 30 dan ini terjadi 1 Indonesia sehingga sehingga itu akan membaratkan sistem dan membuang waktu kepada tim teknis untuk mengatasi itu ini sudah ada laporan sudah diselesaikan tiba-tiba laporan Bapak Ibu yang kedua dan ketiga itu mau lagi dibuka dipelajari lagi oh ternyata sudah selesai sudah dikerja jadi kalau sudah dapat tiket tidak perlu lagi melapor di pusat bantuan sabar dan tunggu apa tindakannya dengan cara itu itu juga mempermudah rekan guru di seluruh Indonesia jangan mempersulit jangan memberikan tambahan beban bagi tim teknis saya pikir itu terima kasih oke terima kasih Pak Dutta ya penjelasannya Pak Hanam Pak Lingka intinya siapa tadi ya dari Maros Baru ya intinya memang kalau sendirian seperti itu berarti kemungkinan itu ada dua akun ya jadi mau diperhatikan lagi akun yang memang aktif karena itu bisa dicek juga tadi kata Panang di portal admin ya mengalui www.belajar.id nanti masuk pakai akun kepala sekolah yang untuk admin sekolah nanti itu bisa guru-guru sekalian bisa cek tuh semua akun belajar.id yang ada di di sekolahnya biasanya itu ada juga yang ada ada dua akun tuh biasanya terdaftar di situ ya nanti bisa dicek mana yang bisa masuk mana yang tidak dan memang kalau memang sudah tidak bisa masuk nah ini informasi saja mungkin Panang juga dan Pak Limka sudah baca juga di grup kita ya Duta Teknologi itu sedang dikaji sedang diperbaiki juga guru-guru sekalian dan semoga memang ada perpanjangan waktu ya tapi walaupun memang belum ada kabarnya tapi ini kami berharap ya karena saya juga kasihan nih Pak Limka Pak Anang di daerah saya itu masih banyak kendala-kendala seperti itu dan saya mungkin berharap ada perpanjangan waktu ya untuk 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 orang kinerja ini karena memang lagi-lagi ini kan masih baru ya pasti banyak masalah yang dihadapi dan insya Allah guru-guru sekalian yang ada pada melemah hari ini jangan terlalu panik ya dan membuat stress karena hal tersebut intinya memang kalau memang tidak bisa ya mau di apa lagi kita sudah berusaha dan sebagainya dan kita menunggu apa perbaikan ya dari sistem juga dan usahanya guru-guru juga kita tunggu dan intinya pasti semua akan indah pada waktunya juga ya Wak Limka ya Pak Anang oke kita lanjut lagi di live chat lagi ya dua penanya lagi dua penanya lagi di live chat youtube silahkan yang mau bertanya di di live live youtube ya di chatnya oke saya coba scroll-scroll ini dari atas ke bawah oke ada oh ini dari Ibu Noni Junita Sari ya ada teman saya Pak di SMA bagaimana jika RHK-nya telah disepakati oleh Kepsek dan guru tersebut ingin ubah dan diulang karena ada kesalahan dalam memilih RHK tadi terputus jaringan mohon penjelasannya ulang nah ini tadi kayaknya yang menjelaskan Pak siapa ya tadi Pak ini ya Pak Pak Anang Pak Anang Pak Anang tadi ya ini gimana Pak ini khususnya Pak Anang dia ingin ubah RHK tapi sudah 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 disepakati oleh Kepsek dan guru tersebut eh sudah disepakati oleh Kepsek dan guru tersebut ingin ubah atau ulang karena ada kesalahan memilih RHK itu bisa tidak Pak Anang oke baik terima kasih pertanyaannya tadi terkait dengan bagaimana mau merubah RHK yang telah disepakati begitu ya mungkin kembali saya akan mengulangi Bu dengan RHK yang sudah disepakati itu pada awalnya itu memang ada apa namanya link untuk mereset ya Bapak Ibu yang diberikan oleh tim teknis ya namun link tersebut itu akhirnya ditutup ya ditutup pada tanggal 22 kemarin kalau tidak salah ya nah dengan penutupan link tersebut di sistem PMM nya ya itu sudah mengalami update ya update dimana disitu sudah muncul tombol disepakati ya disepakati disitu ada cek ya cek dan sepakati artinya apa meskipun sudah disetujui oleh kepala sekolah itu masih bisa kita mereset atau mengulang kembali ke awal ya bukan memperbaiki ya tetapi mengulang kembali artinya memang dimulai dari nol lagi nah begitu ya nah tetapi ketika sudah dilakukan sepakati nah ini yang memang tidak bisa dilakukan perbaikan artinya ketika memang sudah sepakat antara guru dengan kepala sekolah ya itu yang harus kita laksanakan di kemudian hari itu mungkin pak oke terima kasih panang ada tambahan paling muka baik bang jadi saya perlu persingkat sedikit tentang pola-polanya guru merencanakan lalu guru itu mengajukan perhatikan kata kuncinya guru merencanakan lalu guru mengajukan setelah pengajuan kepala sekolah lihat kepala sekolah apa yang dilakukan memahaminya dan menyetujui kata kuncinya menyetujui setelah menyetujui ini RHK nya dikirim kembali ke guru yang bersangkutan guru yang bersangkutan tindakannya apa menyepakati atau mengulang dari awal jadi polanya begitu guru kepala sekolah lalu kembali ke guru yang bisa dilakukan untuk mengubah dari awal adalah ketika sudah dilakukan yang namanya penyetujuan dari kepala sekolah sehingga di akun guru ada dua pilihan sepakat atau ulang dari awal ketika tombol sepakat sudah di klik maka itulah yang menjadi pelaksanaannya nanti dan tidak bisa diubah sama sekali dan tetap semangat tetap semangat ya kalau sudah terlanjur sepakati soalnya sudah banyak tahap yang dilalui kan ternyata tandarnya nanti di akhir gitu ya intinya bapak ibu guru sekalian kalau sudah terlanjur kita klik sepakati ya itu tidak bisa lagi diubah tapi kalau masih sekedar disetujui oleh kepala sekolah berarti kita masih bisa ubah ketika ada tombol sepakati atau hapus lagi mulai dari nol seperti itu ya tapi kalau sudah klik sepakati ya berarti tidak bisa diubah berarti itu pilihan kita untuk melanjutkan perencanaan kinerja kita terima kasih Pak Duta oh iya sekedar informasi link absen nanti ya di akhir-akhir kegiatan sabar sabar kita lanjut ke pertanyaan terakhir untuk via youtube kita masih ada dua berapa minit ya 22 minit lagi Pak Duta masih banyak lah insya Allah oke saya lihat saya terbagi ini bang apa itu satunya lagi ini Indonesia main jadi 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 saya jalankan dua-duanya siap siap luar biasa ya oke kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya di chat chat youtube ya ada dari cikgu Mbak Im Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh tadi saya Ibrahim Dai SDN 2 Maros nah Maros lagi nih Pak Lim Kak ya sekaupatnya Pak Lim mau bertanya nih bagaimana dari status guru menjadi capsec ini kita bisa mengakses PMM soalnya statusnya berubah bagaimana solusinya Pak nah ini statusnya katanya berubah ini kapan ya statusnya berubah ya mungkin ini nanti bisa bisa Pak Cikgu Pak Cikgu Baim menjelaskan juga dari kapan statusnya berubah atau mungkin sudah ditangkap pertanyaannya Pak Anang Pak Agung siapa yang mau jawab lebih dulu Pak Anang saja Pak Anang saja Pak Anang siapa Pak Anang baik terima kasih atas pertanyaannya disini ketika terjadi perubahan status ya Bapak Ibu dari guru biasa misalnya menjadi kepala sekolah gitu ya dalam artian disini masih PLT ya belum definitif ya Bapak Ibu artinya memang ketika status kepala sekolah tersebut masih dalam status PLT nah di dalam sistem PMM itu memang tidak diperkenalkan memberikan persetujuan terhadap gurunya begitu ya Bapak Ibu nah jadi bagaimana proses yang ditanyakan kan tadi bagaimana proses perpindahannya begitu ya Bapak Ibu ya ya Pak Nardis tadi ya Halo Pak Nardis ini sudah jadi kepala sekolah Pak baru-baru jadi kepala sekolah begitu maksudnya masih baru jadi kepala sekolah terus dia tidak bisa akses PMM katanya oke belum akun admin belum akun admin belum akun admin ya nah artinya kan artinya disini kan masih PLT ya Bapak Ibu nah ketika ini pengalaman saya sudah definitif Pak sudah sudah oh sudah definitif ya iya tetapi mau mau beralih akun dari akun guru ke akun admin gitu oke terima kasih Pak Alimka nah jadi ini sangat apa ya menarik ini pengalaman yang pernah saya alami sendiri jadi satu tahun saya itu PLT Bapak Ibu sebagai kepala sekolah disitu saya mencoba untuk mengajukan ya melalui pusat bantuan tadi saya ajukan kepada tim ya tim teknis itu tidak mau mereka mengubah akun dari guru ke admin ketika kita masih PLT nah tetapi saat kita sudah definitif yang perlu Bapak Ibu lakukan itu adalah Bapak Ibu melaporkan ke operator dinas pendidikan nah jadi ketika Bapak Ibu melaporkan status Bapak Ibu sudah definitif oleh dinas pendidikan operator dinas pendidikan nah setelah itu Bapak lakukan lakukan kepada operator sekolah untuk tarik data dan sinkron ya kalau tarik data itu kalau misalnya kepala sekolah tersebut mutasi gitu ya tapi kalau kepala sekolah berada disitu berarti cukup sinkron aja gitu ya nah tidak perlu tarik data kalau tarik data itu adalah jika kepala sekolah dari luar masuk ke sekolah yang baru begitu nah ketika sudah disinkron maka nanti dalam rentang waktu 3x24 jam itu akun yang tadinya itu guru ya itu akan otomatis berubah menjadi akun admin nah ini yang yang saya alami kemarin Bapak Ibu dan bahkan kemarin itu langsung ketika di apa 1x24 jam akun saya langsung berubah jadi admin nah disini disarankan langsung login menggunakan apa akun admin yang diberikan kemudian passwordnya tetap masih password yang lama nah namun jika password yang lama tidak bisa untuk login maka disarankan untuk melakukan reset password dengan menggunakan akun admin di sekolah tersebut nah mungkin langkahnya seperti itu Pak Nardis ya Pak Alimka sangat simple sebetulnya jadi intinya lapor ke operator dinas pendidikan setelah selesai baru operator sekolah sinkron data kalau misalnya kepala sekolah tersebut pindahan berarti tarik data kemudian sinkron nah setelah sinkron akan otomatis berubah jadi akun admin nah jadi kita tinggal menunggu saja Bapak Ibu misalnya 1x24 jam belum bisa berarti kita tunggu 3x24 jam nah mungkin begitu Pak Nardis Pak Alimka oke baik Pak Anang ya terima kasih atas penjelasannya ya sangat jelas ya dan padat dan intinya sih kalau sudah masuk di Dapodik data guru ataupun kepala sekolah itu pasti nanti akan ada akun belajarnya karena akun belajar itu secara otomatis apa namanya beranjak dari Dapodik seperti itu karena memang kalau baru masuk juga ya biasanya itu belum terbaca apa ya secara cepat juga terus masuk mendapat ID belajarnya tapi kalau mau sih lebih jelasnya bisa cek secara mandiri juga di www.belajar.id itu bisa guru-guru sekalian cek status akun belajar dan sebagainya biasanya itu dari guru kalau saya jadi kepala sekolah itu eh ternyata saya jadi admin ininya akun belajarnya nah itu bisa dicek secara mandiri di www.belajar.id semua sudah ada fiturnya Bapak Ibu Guru sekalian itu lebih 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 jelas ya tombol-tombolnya mau cek status akun belajar ID mau reset password mau cek untuk admin kepala sekolah dan sebagainya itu semua ada di situs itu situs belajar.id oke mungkin itu saja terima kasih Pak Anang Pak Limka kita yang di via Youtube sudah ya sudah kena sesi kedua tadi sekarang kita belanjak oh masih ada waktu 15 menit lagi Pak Limka Pak Anang makin malam makin seru nih oke coba kita cek di sesi ketiga adalah sesi untuk peserta di Jimit untuk pertanyaan yang ada di kolom chat nah saya coba pertanyaan di kolom chat dari atas deh jangan dari bawah kasihan ya yang dari atas sudah bertanya mungkin oke saya mau lihat wah mati lampu di Youtube wah di Youtube tidak bilang suaranya tunggu link absensi wah ini mana pertanyaan nih tunggu ya saya coba cek di kolom chat ada ini dari nah ini ibu ibu ya ibu Saur Sirait ibu Saur Sirait bertanya sertifikat yang 40 JP 32 JP 4 JP dan tidak ada JP nya yang diikuti di webinar berapa poinnya Pak sama berbeda atau bagaimana Pak penjelasannya terima kasih silakan Pak Limka ini menarik karena teman-teman itu harus teliti dalam menentukan RHK ada kegiatan sebagai peserta itu mendapatkan 4 poin ada pula kegiatan sebagai peserta itu mendapatkan 8 poin tapi perannya sama yaitu peserta tapi beda hasilnya ada yang 4 ada yang 8 tetap perbedaannya dimana adalah jenis kegiatan kalau peserta dengan jenis kegiatan praktik baik dengan durasi 2 sampai 3 jam atau sebagai peserta dalam kegiatan seperti ini webinar loka karya seminar itu 2 sampai 3 jam itu hasilnya 4 poin nah kemudian yang mendapatkan 8 poin itu adalah peserta dengan jenis kegiatan BIMTEK yang dimana itu berdurasi 2 sampai 3 hari seperti yang kita ketahui kalau kemudian 32 JP itu perhitungannya 3 hari maka itulah yang diakui sebagai sertifikat BIMTEK sehingga pada saat penentuan RHK Bapak Ibu sebaiknya memperhatikan baik-baik apakah jenis kegiatan yang dipilih adalah webinar seminar praktik baik ataukah BIMTEK bila mana kemudian nanti Bapak Ibu memiliki apa namanya merencanakan kegiatan webinar tetapi kemudian pelaksanaannya Bapak Ibu memiliki sertifikat yang berdurasi 2 sampai 3 hari itu sebenarnya secara administratif itu tidak sesuai karena yang dimaksudkan sertifikat 32 JP 40 JP itu adalah kegiatan BIMTEK dan perlu diperhatikan kegiatan BIMTEK apakah itu kegiatan BIMTEK yang diselenggarakan atau dibawah naungan oleh Kemendikbud Restek jadi dan di bidang pendidikan tentunya jadi pada saat perencanaan diperhatikan baik-baik pilihannya apa dan pada saat pelaksanaan diperhatikan baik-baik apakah bersertifikat segian JP atau bagaimana nah jadi beda durasi beda hasil durasi 2-3 jam menghasilkan 4 poin durasi 2-3 hari menghasilkan 8 poin saya pikir itu bang terima kasih oke terima kasih Pak Alimka ya atas penjelasannya ya intinya sih jangan juga hanya melihat jamnya ya jangan 40 JP 32 JP nah sekarang tidak maksudnya kalau ada kalau ada nggak apa-apa kalau nggak ada juga nggak apa-apa jadi patokannya adalah kegiatannya itu kalau webinar cuma 1 hari ya kalau BIMTEK itu 2-3 hari dan itu beda poinnya ya karena dilihat juga dari kegiatannya ya kalau webinar cuma 1 hari ya BIMTEK juga itu 2-3 hari dan biasanya juga ada tugas yang diberikan ya kalau BIMTEK itu webinar itu 2-3 jam cukup 2-3 jam cukup ya seperti malam hari ini kita sampai jam setengah 10 ya Pak Alimka ya itu pun sudah lewat sebenarnya 2 jam lebih ya oke terima kasih Pak Alimka kita lanjut ke pertanyaan kedua via chat lagi ya Bu Nurmawati ya ini masih hampir sama juga dengan tadi Pak Narasumber contoh perlatihan atau BIMTEK pada bidang kebudayaan dan teknologi itu bagaimana soalnya disini kegiatan durasi 2-3 hari jadi maksudnya bisa online atau offline kah kegiatannya nah mungkin siapa mau jawab nih Pak Alimka lagi atau Pak Anang nih gimana pertanyaannya jelas Pak Limka Pak Anang ya teman-teman sangat jelas siapa mau jawab nanti boleh saya sedikit nanti ditambah kalau kurang ya Pak Anang oke siap baik jadi gini contoh kegiatan BIMTEK itu adalah misalnya yang dikeluarkan yang paling atas itu adalah Direkturat General GTK nah itu ada kegiatan BIMTEK misalnya kompetensi guru di bawah Direkturat General ada Direkturat apakah namanya DIGDAS SMA apa lagi namanya KSPTK itu salah satu contohnya itu seperti bidang BIMTEK Daring peningkatan kompetensi guru informatika itu tahun lalu ada di bawah Direkturat ada apa namanya Pusat Data dan Informasi dan Teknologi Pusdatin atau BLPT atau Puskerjar kadang-kala mengenakan BIMTEK dan kadang-kala juga kalau waktunya dua hari itu pasti akan diberikan tugas untuk memenuhi kebutuhan 32JP nah di bawah itu boleh Satker Kementerian seperti BGP atau BBGP boleh apakah Daring Luring bisa semua kemudian di bawah BBGP ada Dinas Provinsi Sulse Dinas Provinsi di bawah itu ada lagi Dinas Pendidikan Kota Kabupaten Nah yang saya sebutkan itu di bawah naungan Kementerian Kementerian Tristek Apabila ada kegiatan di lembaga lain katakanlah di lembaga non-formal katakanlah atau sebuah yayasan mengadakan kegiatan nah sebenarnya tujuan kita adalah itu mendapatkan ilmu dan apapun wadah itu silakan saja Bapak Ibu tetapi tidak ada pembatasan khusus bahwa kegiatan ini yang dan lembaga ini yang boleh diikuti tetapi saran kami karena kita berada dalam naungan Kementerian Kementerian Tristek sebaiknya pengembangan kompetensi itu juga sebaiknya kita ikuti melalui naungan kita yaitu Kementerian Kementerian Tristek atau kalau guru agama kemenang misalnya kalaupun mau ikut dengan lembaga lain boleh tetapi apa namanya apa namanya lebih terakomodir kalau kegiatan itu dari naungan kita sendiri itu saja mungkin oke ada tambahan Panang sepertinya sudah lengkap apa yang disampaikan Pak Alimka intinya pokoknya yang diselenggarakan oleh Kementerian dan jajarannya baik itu nanti di tingkat pusat kemudian provinsi atau kabupaten itu saja oke siap tapi ini mohon izin Pak Alimka atau Pak Anang kalau sendenya yang adakan sekolah Bimteknya gimana tuh bisa enggak oke kalau sekolah masih tetap juga sebetulnya kalau sekolah itu kan memang bisa kita katakan dia sebagai bisa jadi sebagai lembaga begitu ya kan kan itu lembaga resmi juga kan instansi resmi dari dari turunan dari Kementerian juga itu ya tentunya tentunya kalau di sekolah ibaratnya kita larikan ke kombel aja gitu kalau untuk yang sifatnya seperti tadi kan memang memang dari kementerian begitu pelaksananya itu memang kementerian Pak bukan dari pihak sekolah kalau kalau pihak sekolah yang mengadakan ya itu enggak jauh beda dengan yang namanya kombel di sekolah begitu kan mungkin itu Pak oke artinya bisa ya ya intinya bisa tapi kalau sekolah mengadakan itu mesti butuh waktu yang 2-3 hari iya kalau mengadakan seperti itu otomatis yang berdampak siapa sesuai 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 kalau dilaksanakan di hari libur berdampak terhadap motivasi guru hari libur kita bimtek di sekolah ya kan maka biasa bimtek itu ada pemanggilan dari dinas pendidikan kawasan kota kalau ada pemanggilan kan ada surat tugas enak kan meninggalkan sekolah enggak ada masalah karena ada surat tugas ditandangkan oleh kepala sekolah dan untuk pengembangan kompetensi kita amannya sih kalau kita dipanggil daripada di sekolah kita tetapi kalau praktik baik kan 2-3 jam tidak banyak menyita waktu kan itu juga yang dipikir terima kasih paling kak jadi bapak ibu sekalian mau offline mau online itu bisa ya terus lihat juga siapa penyelenggaranya kalau untuk dimtek ini seperti itu kalau kombel bekerja sama dengan dinas itu boleh jadi intinya sih kolaborasi juga disitu kolaborasi kegiatan antara kombel mungkin sama dinas pendidikan nah itu juga boleh jadi jangan khawatir guru-guru sekalian ini dipermudah ya sertifikat semua diakui dan guru-guru sekalian tidak perlu takut apakah dalam waktu rentang 6 bulan ini tidak ada bintek ya pasti insya Allah adalah ya dan mungkin dalam waktu 6 bulan ini bintek itu sudah mulai bertebaran apalagi bulan Januari ini paling kaya sudah mulai bertebaran di grup-grup sangat banyak termasuk yang menjadikan syarat share ke WA aduh itu aduh maksud saya apakah bintek kita kekurangan apakah webinar kita kekurangan padahal banyak sekali tempat perlu harus seperti itu kan bapak ibu di sekolah di kembal kita pun kalau mau mengadakan sampai 4 kali bisa 4 di kali 4 dapatkan 16 di MGMP atau KKG dapat bisa empat kali kegiatan dapat 16 16 tambah 16 32 padahal itu yang sudah kita lakukan tahun-tahun sebelumnya itu sama saja bapak ibu jadi intinya kalau yang tidak melakukan yang berarti ini menjadi motivasi untuk yang belum melakukan di daerahnya kan karena memang terkadang di daerah juga masih banyak yang belum aktif pak KKG-nya MGMP-nya dan inilah momen guru-guru sekalian untuk bangkit untuk saling berkolaborasi karena melalui wadah-wadah seperti itu kita dipertemukan dengan guru-guru yang mungkin ya padahal satu kabupaten nih tidak saling kenal ya dengan adanya itu bisa saling seraturami saling kenal antara guru yang satu dengan guru yang lainnya apalagi kombel daring seperti ini ya yang adakan dari seluruh setenggara pesertanya hampir dari seluruh Indonesia luar biasa ya manfaatnya dan pahalanya luar biasa sekali seperti itu oke kita ke pertanyaan terakhir mungkin ini ya karena sudah mau habis dan setelah pertanyaan terakhir ini saya akan berikan link absen sudah terhadir kepada para peserta baik YouTube maupun Google Meet saya ke pertanyaan terakhir mana nih tadi sudah ya Bu Nurmawati pertanyaan terakhir di Google Meet wah Nurmawati sudah tadi ya oke Bu Rohana ya Pak gimana nih kita mau ngerti tentang RHK yang dirapatkan satu orang terus yang ikut rapat aja kurang jelas dan memberikan perjelasan RHK gimana nih Pak saya mengerti tentang RHK nih ya silahkan Pak ternyata katanya yang ikut rapat itu jelas yang menjelaskan juga itu tidak tidak jelas katanya seperti itu ya kata Bu Rohana ya silahkan Pak Anang atau Pak Alimka boleh Pak Alimka boleh diulang Pak Pak Alimka kayaknya fokus di ano nih iya oke siap siap saya ulang ya dari Bu Rohana Pak gimana nih kita mau ngerti tentang RHK yang dirapatkan satu orang terus yang ikut rapat itu aja kurang jelas dalam memberikan penjelasan tentang RHK ini silahkan Pak penjelasan RHK maksudnya gimana calonnya ya jadi penjelasan terkait RHK itu itu bisa sumbernya itu dari beberapa beberapa sumber salah satunya dari rekan kita yang memberikan materi itu atau kepala sekolah kita yang menyampaikan itu di rapat nah kalau dirasa itu kurang jelas maka sebaiknya gunakan sumber lain seperti misalnya mengikuti webinar seperti ini kedua mempelajarinya di website pusat informasi pengelolaan kinerja disitu sangat jelas bagian guru apa saja bagian kepala sekolah apa saja dan semua materi-materi narasumber seperti kami-kami itu belajarnya melalui disitu pusat informasi pengelolaan kinerja itu website juga bisa belajar membaca perdirjen 707 juga bisa aktif berdiskusi di grup-grup kombel kombel internal kombel eksternal atau kombel yang dimasuki sebagai peserta jadi kalau penjelasan RHK itu kurang jelas di rapat yang Bapak Ibu ikuti maka karena kita adalah guru pembelajar sepanjang hayat dan kita punya sikap kritis analitis maka sebaiknya kita simpan dulu referensi yang dirapat tadi dan memperdalamnya di berbagai sumber yang telah disediakan oleh pemerintah untuk kita pelajari jadi itu jadi jangan langsung asal ini saja Bapak Ibu langsung terima saja kita perlu juga membandingkan sumber-sumber yang relevan sejauh ini sumber yang relevan itu hanya ada dua saja yakni perdirjen 7607 dan pusat informasi pengelolaan energi itu dua sumber utamanya kita yang menyampaikan dan menyajikan di sekolah itu adalah sumber yang kedua sumber sekunder sumber dukungan bukan sumber utama terima kasih ada tambahan Pak Anang mungkin sedikit menambahkan apa yang disampaikan Pak Alimka tadi sudah jelas ya disini Bapak Ibu ketika memang masih ada yang belum mengerti terkait dengan RHK tadi atau masih belum memahami itu ada apa namanya linktri ya di linktri itu ada pusat informasi pengelolaan kinerja seperti yang disampaikan Pak Alimka tadi itu bisa Bapak Ibu baca semuanya disitu permasalahan-permasalahan itu ada ya Bapak Ibu apapun yang Bapak Ibu mungkin masih ragu bisa dibaca disitu jadi mungkin itu tambah dari saya Pak Nardis baik terima kasih atas jawabannya Pak Alimka Pak Anang jadi guru-guru sekalian itulah yang bisa guru-guru lakukan ya strateginya untuk mengetahui penjelasan tentang RHK sebenarnya kita mau jelaskan disini tapi waktunya sudah lewat ya Bapak Ibu sekalian tapi intinya sih sebenarnya ada juga penjelasannya lebih rinci di tabel ketika guru-guru sekalian mengisi RHKnya penggembangan kompetensi disitu ada tertulis bagaimana poin ini dihitung nah kalau guru-guru klik itu itu dijelaskan juga tabel-tabelnya ya kan terus bukti dukungnya apa poinnya berapa itu sudah terlihat tapi memang tidak dijelaskan secara berisi terkait terkait RHKnya yang nomor 1 sampai terakhir 18 tapi kalau untuk penjelasan bukti dukungnya itu sudah ada dengan punya seperti itu sudah ada jadi ketika guru-guru sekalian mengisi RHK terus ada tertulis disitu di PM-nya bagaimana poin ini dihitung itu sudah sudah dijelaskan secara jelas rakanya dan intinya guru-guru sekalian kalau ada RHK yang menurut guru-guru sekalian itu tidak bisa atau tidak masuk di apa di pikiran kita untuk kita laksanakan jangan dipilih ya seperti itu misalnya sebagai penelah sebagai penelah itu sebagai penelah itu kalau tidak salah ada 3 poin nah itu untuk guru-guru yang sudah terpilih oleh dirijen GTK sebagai penelah aksi nyata penelah praktik baik dan sebagainya nah kalau yang yang bisa dipilih ya yang menurut guru-guru sekalian itu yang bisa dilakukan misalnya mengikuti seminar mengikuti BIMTEK terus observasi sesama rekan sejawab terus sebagai peserta berbagai praktik baik narasumber nah itu bisa guru pilih dan itu bisa dikali dikali apa dilipatkan kelihatannya dan itu bisa kali poin dan untuk poin 32 insya Allah itu gampang lah dicapai oleh guru-guru sekalian waktunya 6 bulan guru-guru sekalian ya akan dimulai itu untuk upload dokumen itu kalau tidak salah mulai bulan Februari sudah bisa ya paling kaya kalau tidak salah mulai Februari itu sudah bisa kita mengupload sertifikat kita dukung kita dan sebagainya dan kalau masalah laporan-laporan pengembangan kompetensi atau laporan tugas tambahan itu pasti akan muncul pertumbuhan di mana-mana contohnya ya jadi jangan khawatir jangan takut jangan panik insya Allah periode pertama ini kita sama-sama belajar dan insya Allah setelah melewati periode pertama ini di periode selanjutnya pasti akan lebih mudah kita jalani seperti itu baik guru-guru sekalian demikian mungkin ya kita sudah lewat 5 menit tidak apa-apa ya untuk dasar hadir silakan guru-guru sekalian sudah kami share di via chat youtube ya dan apa namanya di chat google meet kami sudah sudah share silakan diisi ya diisi baik-baik namanya sama emailnya ya karena sertifikat kita akan kirim ke email masing-masing guru ya diisi baik-baik namanya kalau ada kesalahan nama kami tidak bertanggung jawab karena itu sudah tertulis sendiri oleh para guru-guru sekalian nah sebagai mungkin sebagai closing statement mungkin bisa dari masing-masing pemateri silakan mungkin siapa dulu yang closing statement Pak Anang mungkin Pak Anang dulu mungkin boleh baik Bapak Ibu saya disini tidak akan lama-lama ya untuk memberikan closing statement intinya apapun yang menjadi kewajiban kita itu kita laksanakan dengan ikhlas dengan baik ya dengan tujuan disini adalah melakukan perubahan untuk pembelajaran khususnya yang berpusat pada peserta didik ya meskipun sekarang ini banyak sekali apa namanya tuntutan ataupun tantangan-tantangan namun dalam hal ini Bapak Ibu jadikanlah ini pembelajaran yang sepanjang hayat karena di dalam agama kita juga mengajarkan bahwasan kita dituntut untuk terus selalu belajar dan saya juga mengutip ini kata-kata sebaiknya guru yang tidak mau belajar berhenti untuk mengajar mungkin itu kata dari saya mungkin ada sergit pantun Bapak Ibu ya belum ya belum malam hari makan kuaci ya makannya dengan Ibu Asih ada Ibu Asih di dalam sini cukup sekian mungkin kegiatan webinar pada malam hari ini terima kasih terima kasih Pak Anang dari Provinsi Riau sudah jauh-jauh ke seluruh setenggara lanjut dari Pak Limka silakan baik terima kasih Bang pertama saya mengucapkan terima kasih Bang Nafis sudah menyelenggarakan kegiatan yang luar biasa ini guru saya Pak Anang Sutris dari Kepulauan Riau luar biasa sekali saya juga belajar di sesi ini Bapak Ibu peserta guru hebat Indonesia luar biasa semangat dalam mengikuti baik yang ada di room ini ataupun yang ada di link apa Youtube luar biasa yang saya mau sampaikan sebenarnya ada beberapa tempat saya menyajikan materi seperti ini saya kemudian pernah menceritakan tentang apa sih yang akan dilaksanakan pada saat bulan Februari sampai bulan Juli saya jelaskanlah itu saya tampilkan fitur-fiturnya ini nanti guru melakukan mengisi menceritakan mendeskripsikan itu banyak sekali kolom yang harus diisi Bapak Ibu pada saat observasi praktik kinerja banyak sekali sedangkan pengembangan kompetensi itu hanya cukup cukup diikuti dan di upload sudah selesai tetapi observasi Bapak Ibu yang praktik kinerja tadi itu panjang sekali rutanya sampai dilakukan penilaian tinggal lanjut refleksi lalu kemudian Alhamdulillah di sesi itu insek baru dapat ternyata yang lebih berat sebenarnya yang harus dipikirkan adalah praktik kinerja tadi perilaku kerja tadi bukanlah pengembangan kompetensi itu tergambarkan semua Alhamdulillah dari sisi itu dapat inseknya dan semoga dari forum juga ini dari kegiatan hari ini itu mendapatkan insek bahwa untuk mencapai 32 menit tidaklah berat tidaklah sulit karena banyak sekali webinar bertebaran mungkin ada 100 webinar dan kita hanya cukup 5 ikuti sudah cukup tapi yang paling penting yang dibilang Pak Anang tadi adalah praktik laki-laki kerjanya dan perilaku kerjanya dan jadikanlah ini menjadi pekerjaan yang betul-betul kita laksanakan dengan baik dan Alhamdulillah kalau periode pertama ini sudah dilalui maka periode kedua sudah menjadi budaya ketika sudah menjadi budaya insyaallah ekosistem belajar di sekolah kita itu akan meningkat pastinya sekian dan terima kasih lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Alimkah ya ya semoga nanti insyaallah kedepannya akan ada penjelasan lebih lanjut terkait pelaksanaan dan penilaian karena memang kita pada hari ini kita fokus di K&A saja dan pelaksanaan dan penilaian itu insyaallah kita akan berbagi lagi di forum-forum seperti ini insyaallah setelah rakor ya Pak setelah rakor ya amin amin rakornya bulan Februari mungkin oh bulan Februari ya siap kalau bergema ada kabar gak bergema kalau bergema insyaallah mungkin ada juga ya baik terima kasih guru-guru sekalian sebagai penutup ya ada juga bertanya tadi ini bagaimana sertifikatnya dikirim gimana insyaallah dikirim ya tunggu saja kami akan berproses intinya setelah melihat absen siapa yang hadir emailnya diperbaiki namanya diperbaiki kami akan berpatokan sama data yang guru-guru kirim baik demikian untuk kegiatan kita pada malam hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Pak Anang dari Provinsi Riau DTK tahun 2022 dan Pak Alimka dari Sulawesi Selatan dari Kabupaten Maros dan saya sendiri dari Kabupaten Kenaikuklawan sebagai penyelenggara kegiatan pada malam hari ini terima kasih juga untuk guru-guru yang hadir di Youtube ya semoga malam hari ini bisa memberikan pencerahan kalau kurang insyaallah nanti akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya jangan selalu pantau terus ya media sosial kami di Youtube ya terima kasih demikian dari saya akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati